Hijauya lembah hijauya lereng pegunungan jilid 85. Meskipun demikian Ki Bekel masih juga bersikap berhati-hati. Anak-anak muda pun masih juga bertebaran di seluruh padukuhan. Sedangkan di rumah nenek tua itu, justru tidak begitu penting untuk dijaga secara khusus. Beberapa orang saja yang ditugaskan untuk datang ke rumah itu. Ki Bekel sudah terlalu yereken bahwa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tentu akan dapat menelesaikan segala persoalan jika itu terjadi di rumah nenek tua itu. Sebenarnya lah malam itu emang tidak terjadi sesuatu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang tidur bergantian bersama anak-anak muda yang bertugas di rumah itu benar. Benar sempat beristirahat dan tidur nih enyak. Justru Mahisa Amping yang bermain macanan sampai lewat tengah malam. Di hari berikutnya, padukuhan itu telah diniatakan benar-benar tenang. Ki Buyu telah MM beritahukan bahwa malam mendatang, empat orang pengawal sudah dapat dikirim lagi ke padukuhan itu untuk MM bantu jika diperlukan, karena padukuhan itu nampaknya masih menjadi sasaran dendam orang-orang yang gagal mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun merasa bahwa tugas mereka telah berakhir di padukuhan itu. Keduanya telah bersepakat di hari berikutnya mereka akan meneruskan perjalanan. Karena itu, maka hari itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sekaligus mewakili saudara-saudaranya yang lain telah eminta kepada Ki Bekel. Kau seharusnya minta diri pula kepada Ki Buyut, berkata Ki Bekel. Aku kira sudah cukup di sini saja Ki Bekel. Namun aku mohon pada satu kesempatan Ki Bekel dapat ME nyampaikan permohonan diri kami kepada Ki Buyut, jawab Mahisa Murti. Aku menjadi kasihan kepada nenek yang menganggap kalian telah menjadi keluarga sendiri. Bahkan mungkin kalian telah dianggap sebagai ganti anak-anaknya yang telah tidak ada lagi, berkata Ki Bekel. Tetapi apa boleh buat, jawab Mahisa Murti. Kami akan segera mengemban tugas kami berikutnya. Baiklah, berkata Ki Bekel sebagaimana pernah aku katakan. Biarlah nenek itu berada di rumahku ini jika ia tidak berkeberatan. Bukan karena kami ingin segera ME miliki dan ME pergunakan rumahnya yang besar itu, tetapi semata ME ata untuk kepentingan nenek itu sendiri. Kami mengerti, jawab Mahisa Murti. Namun bagaimanapun juga, kami berharap bahwa pada suatu ketika kalian akan dapat singgah di sini lagi, berkata Ki Bekel. Kami akan berusaha Ki Bekel, jawab Mahisa Murti, mudah-mudahan kami mendapat kesempatan pada suatu saat. Beberapa orang bebahu pun telah menyatakan peniesalan mereka bahwa anak-anak muda yang mengaku pengembara itu akan segera M meninggalkan tempat itu. Tetapi mereka M memang tidak akan dapat menahannya lebih lama lagi. Besok pagi-pagi kami akan meninggalkan padukuhan ini. Ki Bekel dan para bebahu tidak usah menjadi sibuk melepas kami. Kami mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan Ki Bekel dan para penghuni padukuhan ini, berkata Mahisa Murti kemudian. Tetapi besok aku juga harus bertemu dengan nenek tua itu untuk minta agar ia bersedia tinggal di rumahku, berkata Ki Bekel. Tetapi sudah tentu tidak akan terlalu pagi. Kami akan berangkat dini hari, berkata Mahisa Murti pula. Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam. Tetapi kemudian ia pun berkata, baiklah anak niuda, jika kalian akan berangkat dini hari. Semoga kalian selamat di perjalanan. Aku berjanji untuk merawat nenek tua itu dengan baik. Ia pun tidak lagi tersisih dari pergaulan dengan tetangga-tetangganya, sehingga ia akan dapat hidup wajar di akhir batas umurnya. Terima kasih Ki Bekel, sahut Mahisa Murti mudah-mudahan ia ang kami tinggalkan pun tidak akan terganggu lagi. Kebangkitan dari penghuni padukuhan ini em em berikan suasana baru sehingga padukuhan ini akan menjadi padukuhan yang akan dapat melindungi dirinya sendiri. Ki Bekel em em ngangguk-angguk. Katanya dengan nada rendah, mudah-mudahan aku mampu em em bangkitkan gairah perjuangan di padukuhan ini. Demikianlah, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah em meninggalkan rumah Ki Bekel. Mereka em asih sempet em intadiri kepada beberapa orang bebahu dan orang-orang padukuhan itu. Malam yang kemudian menilubungi padukuhan itu adalah em malam terakhir bagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Kepada anak-anak muda yang ada di pendapa serta pengawal yang telah dikirim lagi dari padukuhan induk, Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Wan Silan dan bahkan Mahisa Amping telah em intadiri. Besok dini hari mereka akan meninggalkan padukuhan itu. Nenek tua Yeang menirahkan rumah dan semua kekayaannya kepada padukuhan itu pun merasa sangat kecewa. Tetapi nenek itu mengerti bahwa ia tidak akan dapat menahan para pengembara itu lebih lama lagi. Orang tua itu mencoba untuk mengerti bahwa anak-anak muda itu tentu sedang meni ongsong hari depan em mereka yang lebih baik. Malam yang terakhir itu terasa terlalu panjang. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat hampir tidak dapat tidur sama sekali. Mereka masih selalu dibayangi oleh pesan orang yang dijumpainya di dapur rumah nenek tua itu. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sudah bertekad untuk tidak ingkar. Mereka akan em-em pertahankan sepaseng keris yang ternyata sedang diperebutkan itu. Akhirnya saat yang mereka nantikan itu datang. Mahisa Murti yang telah bersiap bersama saudara-saudaranya itu telah minta diri kepada nenek tua yang telah menyiapkan em inuman hangat bagi mereka sebelum berangkat meninggalkan rumah Mereka. Nenek tua itu em-emang menitikan air mata. Tetapi ketabahannya sebagaimana ditunjukkannya bertahun-tahun selama ia hidup sendiri, telah em-em buatnya menjadi seorang nenek yang berhati baja. Kepergian para pengembara itu em-em buatnya merasa sangat kehilangan. Tetapi ia menerima kenyataan itu dengan hati yang lapang. Sebelum matahari terbit, maka para pengembara yang ada di rumah nenek tua itu telah meninggalkan rumah itu. Mahisa Murti pun telah em-em beritahukan kepada nenek tua itu, bahwa Ki Bekal akan datang menjemputnya. Bagaimana em menurut pertimbanganmu? bertanya nenek tua itu. Sebaiknya nenek em memang tinggal saja di rumah Ki Bekal. Segala sesuatu yang nenek perlukan akan disediakan. Nenek menjadi semakin tua. Tubuh nenek akan menjadi semakin lemah. Sementara itu, di sini nenek harus em melakukan segala sesuatunya sendiri, berkata Mahisa Murti. Nenek tua itu em-em ngangguk-ngguk. Katanya, jika demikian, aku akan em menerima kesediaan Ki Bekal untuk em-em bawa aku ke rumahnya. Agaknya itu adalah yang terbaik bagi nenek sekarang ini, berkata Mahisa Murti. Kemudian sementara itu, rumah ini akan selalu dijaga dan dirawat oleh anak-anak muda. Sekali-sekali nenek akan dapat em melihat rumah ini jika nenek merasa rindu. Metu nenek itu em memang nasah. Tetapi ia mencoba tersenyum sambil berkata, Aku akan melakukannya. Ketika Mahisa Murti dan saudara-saudaranya melangkah keluar ekol halaman, nenek itu berkata, Aku selalu berdoa bagi keselamatan kalian. Dalam pada itu, anak-anak muda dan para pengawal yang bertugas di rumah itu, masih belum meninggalkan tugasnya. Karena itu mereka pun sempat mengucapkan selamat jalan Kaepada Mahisa Murti dan saudara-saudaranya. Salah seorang dari em mereka khusus berpesan kepada Mahisa Amping Jika kita bertemu lagi, maka kau sudah tidak akan mungkin mengalahkan aku. Mahisa Amping tertawa. Katanya, kita akan em melihat, kau atau aku yang akan maju lebih pesat. Beberapa saat kemudian maka mereka telah keluar dari Regol Padukuhan. Anak-anak muda yang masih berada di gardu pun telah mengucapkan selamat jalan kepada Mahisa Amping. Mahisa Murti dan saudara-saudaranya. Demikianlah, maka Mahisa Murti serta kelompok kecilnya telah mulai menyusuri jalan-jalan bulak lagi setelah beberapa hari tertahan di Padukuhan itu. Mahisa Amping tidak setegar biasanya. Bagaimanapun juga, ia mendapat kesan tersendiri terhadap nenek tua yang ditinggalkannya. Mahisa Amping itu em merasakan air matu nenek itu em menitik dikeningnya ketika ia em em eluknya, dan em em berikan beberapa pesan kepadanya. Mahisa Amping em memang berjalan di paling depan. Tetapi kepalanya setiap kali ditengadahkannya. Rasa-rasanya ia berusaha menahan air matu yang em em buat matanya menjadi panas. Anak itu belum pernah merasakan kehangatan pelukan nenek dan kakeknya. Karena itu, maka nenek tua itu seolah-olah adalah neneknya sendiri yang sangat mengasihinya. Tetapi semakin lama, cerahnya pagi hari yang menjadi semakin terang. Sinar matahari yang mulai terasa sentuhannya di kulit tubuh. Serta angin yang semilir, telah em em bewat Mahisa Amping sedikit demi sedikit em menjadi segar dan tegarlah mulai berlari-lari kecil. Berhenti ditanggul parit dan bahkan em memanjat pohon gayam yang tumbuh di pinggir jalan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Yeang em melihat Amping mulai menjadi gembira, menjadi lega juga. Apalagi ketika anak itu sudah mulai berdendang meskipun suaranya agak sambang. Namun, demikian Mahisa Amping berlari-lari di depan, Mahisa Murti telah berkata berterus terang kepada Mahisa Semu dan Wan Pilan. Di perjalanan mereka akan menemui dua orang Yeang akan merampas sepasang senjata Yeang dibawa oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Mahisa Semu termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian bertanya dari mana kau tahu. Orang itu yang menemui kami berdua di rumah nenek, mereka tidak ingin mengganggu ketenangan padukuhan yang em memang sudah em menjadi gaduh itu. Karena itu, maka em mereka berniat untuk menunggu kita di jalan. Jawab Mahisa Murti. Apakah em mereka tahu kemana kita pergi? Bertanya Wan Pilan. Aku telah mengatakannya paman. Jawab Mahisa Murti. Kenapa kau harus mengatakan kepadanya? Bukankah kau dapat mengelabuinya? Bertanya Wan Silan pula. Aku tidak dapat melakukannya. Jika orang itu tahu bahwa aku berkata tidak sebenarnya, maka mereka tentu akan melakukannya selagi kita masih berada di padukuhan itu. Dan itu akan berarti kegaduhan itu, karena kedua orang itu bukan orang kebanyakan. Mereka bukan sekedar gegeduh gunung palang. Tetapi mereka berdua adalah naga angkasa dan naga peratala, jawab Mahisa Murti. Wan Silan dan Mahisa semu termangu emangu sejenak. Namun kemudian Wan Silan pun bertanya kah sudah mengenal kedua orang itu sebelumnya? Mahisa Murti menggeleng. Katanya, kami baru mendengar namanya saja. Tetapi kami belum mengenalnya secara pribadi. Wan Silan mengangguk-angguk. Ia sadar bahwa akan terjadi lagi pertempuran yang sengit. Persoalannya terulang lagi. Memperebutkan pusaka yang dimiliki oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu. Namun Wan Silan tidak mengatakan sesuatu. Ia sadar bahwa dalam hal itu, ia dan Mahisa semu tidak akan banyak dapat berbuat sesuatu. Yang akan hadir dalam satu pertempuran adalah orang-orang yang berilmu sangat tinggi. Naga angkasa dan naga peratala tentu emang miliki atau setidak-tidaknya emang rasa emang miliki ilmu setingkat dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Demikianlah, kelima orang itu berjalan terus. Tetapi sampai lewat tengah hari emang mereka tidak bertemu dengan orang-orang yang disebutnya naga angkasa dan naga peratala. Bahkan sampai saatnya Mahisa Amping merasa lapar. Lewat tengah hari, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah bertanya kepada Mahisa Amping apakahkah sudah khas atau lapar? Seperti biasanya Mahisa Amping tidak menimuni ikan jawabannya. Karena itu maka katanya, ya, kita singgah di kedai yang pertama kita temui. Mahisa Murti tertawa. Tetapi ia tidak menolaknya. Karena itu, maka ketika mereka sampai di sebuah padukuhan yeang cukup besar, mereka emang-emang menjumpai sebuah kedai yeang tidak terlalu besar, tetapi juga tidak terlalu kecil. Mahisa Amping lah yang pertama kali masuk ke dalam kedai itu. Namun tiba-tiba saja ia bergeser surut ketika ia melihat seseorang yeang duduk di dalam kedai itu. Tetapi orang itu dengan ramahnya berkata, marilah. Bukankah sudah haus? Kau yang ada di dapur nenek itu, bertanya Mahisa Amping. Kau emang-emang luar biasa. Ingatanmu bagus sekali, jawab orang itu. Aku emang-emang orang yang kau temui di dapur rumah nenek tua itu. Mahisa Amping tidak sempat berkata apapun lagi. Sementara itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah melangkah masuk ke dalam kedai itu pula. Mereka pun terkejut melihat orang itu sudah berada di dalam kedai. Namun karena sikap orang itu wajar saja, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun melangkah emasuk dan duduk pula di dalam warung itu disusul oleh Mahisa Semu dan Wantilan. Apakah sudah lama berada di kedai ini? Justru Mahisa Murtilah yang bertanya. Orang itu tersenyum. Katanya, belum. Seperti kau lihat, minumanku pun baru disiapkan. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Ia emang-emang melihat pelayan di kedai itu menghidangkan eminuman dan kemudian makanan kepada orang yang emang aku bernama naga angkasa itu. Mahisa Murti dan sandara saudaranya pun segera mengambil tempat pula. Kepada pelayan kedai itu emereka telah ememesan makanan dan minuman pula. Namun dalam pada itu Mahisa Pukat pun telah bertanya kepada naga angkasa itu kenapa kau sendiri? Di mana saudaramu itu? Orang itu tersenyum. Katanya ia eme rasa belum perlu hadirlah baru beristirahat. Saudaraku merasa perlu untuk menyiapkan diri menghadapi satu perjuangan yang berat. Tetapi pertanyaan Mahisa Pukat tidak terduga-duga, Begitu lemahkah saudaramu itu sehingga eme merlukan waktu begitu lama untuk eme persiapkan dirinya? Kening orang itu berkerut. Tetapi ia pun kemudian menarik nafas dalam-dalam sambil berdesis, Tidak anak muda. Bukan karena saudaraku itu terlalu lemah. Tetapi ia eme memang tidak pernah merendahkan orang lain. Apalagi seorang yang eme bawa pusaka yang jarang ada duanya di dunia ini. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Katanya, kami sudah bersiap-siap sepanjang perjalanan kami hari ini. Aku kira, kalian sudah menunggu. Kisanak, berkata orang itu kami mohon maaf, Bahwa hari ini kami tidak dapat menyambutmu. Kenapa? Bertanya Mahisa Pukat. Kami telah eme menentukan bahwa besok kami akan menunggu kalian. Kami berada di bukit kecil di seberang bulak. Tetapi untuk mencapai bukit itu, Kalian harus melewati lorong sempit, Kemudian eme nyusuri tanggul sungai, Berkata orang ye yang meniabut dirinya naga angkasa itu. Mahisa Murti termangu emangu sejenak. Dengan nada tinggi ia pun bertanya kenapa begitu rumit. Tetapi tempat itu lebih baik buat bermain main. Sepi. Dan tidak akan terganggu. Ah, barangkali kau pun akan eme rasa bahwa tempat itu sesuai dengan kepentingan kita jika kalian telah melihatnya, Desis Naga Angkasa. Mahisa Pukaya Ange menjawabnya apa yang kau anggap baik, Akan baik juga buat kami. Orang itu mengerutkan dahinya. Tetapi ia pun kemudian, Tersenyum sambil berkata, Minumanmu sudah tersedia. Nanti dingin. Pembicaraan mereka pun kemudian terhenti. Masing-masing menikmati minuman dan makanan yang sudah disediakan oleh pelai Andi Kedai itu. Namun orang yang meniabut dirinya naga angkasa itu ternyata telah selesai lebih dahulu. Sambil bangkit berdiri ia berkata, Kalian tidak usah tergesa-gesa. Kami menunggu kalian besok. Tetapi Mahisa Pukat berkata, Kami akan melewati tempat itu nanti. Dengan nada rendah naga angkasa itu eme menjawab, Kau, lihat matahari sudah menjadi semakin rendah. Apakah masih cukup waktu untuk bermain-main hari ini? Apa hubungannya dengan matahari yang semakin rendah? Apakah jika matahari terbenam, Segala galanya harus berhenti? Bertanya Mahisa Pukat. Orang itu termangu-mangu sejenak. Ketika ia eme melihat sorot mata Mahisa Pukat, Maka orang itu harus mengakui di dalam hatinya, Bahwa anak eme muda itu eme miliki kaya akinan yang sangat kuat atas dirinya. Jadi, bagaimana maumu? Bertanya orang itu kemudian. Kami akan melewati bukit itu. Terserah kepada kalian. Apakah kalian akan eme menunggu kami atau tidak? Tetapi tidak besok. Hari ini. Bagi kami, siang, malam atau kapampun juga tidak ada bedanya sama sekali, Berkata Mahisa Pukat. Lalu katanya pula jika kalian tidak mau eme menunggu kami hari ini, Maka terserah, kapan saja kalian akan menemui kami di sepanjang perjalanan kami. Tetapi kami tidak sempat menunggu kalian sampai besok, Karena kami tidak eme rasa berkewajiban melakukan perintahmu Atau eme menuhi keinginanmu. Wajah orang itu menjadi tegang. Dengan nada tinggi ia bertanya apakah itu sekedar alasan bahwa kalian tidak berani eme menuhi tantangan kami. Kami juga dapat bertanya sebalik Nia, apakah niat kalian menunggu sampai besok bukan sekedar alasan agar kami sudah lewat Mahisa Pukat. Justru bertanya pula. Jantung orang itu terasa berdenyut semakin cepat. Tetapi ia pun kemudian mencoba untuk tersenyum pula sambil berkata, Baiklah. Kami menunggu kalian lewat hari ini. Kami juga tidak akan eme rasa terganggu jika malam turun. Mahisa Pukat tidak menjawab lagi. Orang yang eme ngaku bernama Naga Angkasa itu pun kemudian telah eme menghampiri pemilik kedai, eme bayar harga minuman dan makanan, kemudian minta diri. Beberapa saat kemudian, maka Mahisa Murti dan saudara-saudaranya pun telah selesai pula. Setelah eme bayar harga minuman dan makanan yang mereka makan, maka mereka pun telah meninggalkan kedai itu. Kita harus eme persiapkan diri sebaik-baiknya, berkata Mahisa Murti kemudian. Mahisa Semu dan Wancilan pun mengangguk-angguk. Kecil. Mereka eme ngerti apa yang akan terjadi. Peristiwa Ye Ang. Berulang kembali. Orang-orang Ye Ang merasa berilemu itu telah berusaha untuk merampas sepaseng pusaka Ye Ang dibawa oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu. Kita akan melewati bukit kecil sebagaimana dikatakan oleh orang itu, berkata Mahisa Murti, dan agaknya kita harus berhenti di tempat itu. Mereka Ye Ang berjalan bersama-sama itu sudah dapat eme-em bayangkan apa yang akan terjadi. Bagaimanapun juga mereka eme-emang harus bersiaga sepenuhnya. Meskipun yang menjadi sasaran adalah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, namun api itu akan dapat eme-emercik kepada mereka jika mereka tidak berhati-hati. Ternyata bahwa Mahisa Amping pun dianggap perlu untuk diberitahu dengan jelas apa yang mungkin terjadi, agar ia tidak terkejut dan tidak berbuat sesuatu yang dapat menyulitkan kedudukannya. Demikianlah, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak ingkar. Mereka telah eme-empuh jalan sebagaimana dikatakan oleh orang yang mengaku bernama anaga angkasa. Mereka meninggalkan jalan di tengah-tengah bulat. Menempuh lorong kecil dan kemudian eme-emang ikuti tanggul sungai. Bukit itu eme-emang sudah nampak. Di kaki bukit kecil itu, terdapat padang perdu yang cukup luas. Batu-batu padas nampak berserakan di antara gerumbul-gerumbul yang rimbun. Satu-dua eme-emang terdapat batang pohon yang tumbuh menjulang. Tetapi tidak begitu banyak. Dengan hati-hati kelima orang itu telah eme-em asuki padang perdu. Sementara itu matahari eme-emang sudah menjadi semakin rendah. Kita berhenti di sini, berkata Mahisa Murti, aku kira kedua orang itu berada di sekitar tempat ini. Untuk beberapa saat kelima orang itu beristirahat. Panas matahari sudah menjadi semakin berkurang. Di bawah sebatang pohon ia-emang rimbun terasa angin bertiup segar. Baru beberapa saat kemudian, mereka mendengar suara desis yang bergaung mengumandang. Suara itu seakan-akan bersumber dari ujung bukit kecil itu. Namun ketika M.R.K.M. memandang ke batu-batu padas di atas bukit, M.A.K.M.R.K. melihat dua orang yang berdiri tegak bertolak pinggang. Hanya nampak beberapa jengkal saja. Namun suara bergaung itu terdengar lagi. Seperti suara. Sendaran dengan nada yang rendah yang ditiup keras-keras, M.M. menuhi udara. Demikian suara itu berhenti, Maka kedua orang itu telah berlari, Berloncatan di antara batu-batu padas. Tubuh M.R.K. nampaknya sangat ringan. Tanpa kesulitan mereka menuruni tebing bukit yang hampir tegak. Beberapa saat kemudian, Kedua orang itu sudah berdiri beberapa langkah di depan M.A.K.M.R.K. dan M.A.K.M.R.K. Yang meni-ongsong M.R.K. Namun sambil tertawa naga angkasa M.M. M.M. perkenalkan saudaranya adik seperguruanku, Naga Pratala. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk hormat. Dengan nada rendah Mahisa Murti bertanya Apakah kalian sudah lama menunggu? Kami M.M. berada di tempat ini sejak kemarin, Jawab naga angkasa. Dan kalian telah M.M. pertunjukkan satu permainan yang menarik, Berkata Mahisa Murti pula. Permainan apa? Bertanya naga angkasa. Kalian telah M.Gertak kami dengan gaung Yeang mengumandang menggetarkan langit, Jawab Mahisa Murti. Oh, naga angkasa tertawa sama sekali bukan? Permainan kami. Di atas bukit itu ada sebuah lubang yang besar Menusuk ke perut bukit itu. Di dalamnya terdapat sebuah goa Yeang besar dan dalam. Nah, jika angin bertiup cukup keras, M.A.K. lubang itu akan melontarkan gaung yang keras. Sama sekali bukan kemampuan kamilah Yeang telah M.M. bunyikannya. Mahisa Murti mengangguk-angguka. Katanya, maaf. Ternyata pengetahuanku tentang perbukitan dengan segala seluk-beluknya sangat sempit. Tetapi juga karena aku sangat menghargai tingkat kemampuan kalian, Sehingga aku M.M. ngira bahwa gaung itu adalah salah satu bentuk permainan kalian. Itu wajar saja. Ketika kau datang, aku pun terkejut mendengar gaung yang mengumandang itu. Tetapi akhirnya aku sempat menemukan sumbernya, berkata naga angkasa. Baiklah, jawab Mahisa Murti sekarang kami sudah berada di sini. Bukankah kalian menunggu kedatangan kami? Sementara itu waktu kami hanya sedikit, Sehingga kami akan segera M. meneruskan perjalanan setelah keperluan kalian dengan kami selesai. Bagaimana jika kalian tidak sempat keluar dari TMPet ini? Bertanya naga angkasa. Itu bukan pilihan kami, jawab Mahisa Murti. Kami M.M. tidak ingin hal itu terjadi. Karena itu, maka sebaiknya kita selesaikan saja persoalan kita dengan Kera yang paling baik, Berkata naga angkasa. Kera yang bagaimana yang kalian tawarkan? Bertanya Mahisa Murti. Kami akan M.M. beli sepasang keris yang kalian bawa. Itu. Kalian dapat yang menawarkan dengan harga berapa saja. Kami akan berusaha untuk M.M. menuhinya karena kami benar-benar M.M. merlukannya, Berkata naga angkasa. Maaf Kisanak, jawab Mahisa Murti. Kami tidak akan melepaskan senjata kami dengan Kera apapun juga. Naga angkasa tertawa. Katanya, aku sudah M.M. ngira. Karena itu, maka kami sudah bersiap-siap untuk M.M. rampas pusaka-pusaka itu. Bagaimana jika kita bertempur? Jika kalian kalah, kalian harus menirahkan pusaka itu. Tetapi jawaban Mahisa Murti ternyata tegas, Kami tidak akan menyerahkan pusaka-pusaka kami. Kalah atau menang. Naga angkasa menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia berkata, Itu artinya kami harus M.M. bunuh kalian. Terserahlah, jawab Mahisa Murti. Naga angkasa mengangguk-angguk. Katanya, kalian adalah anak-anak muda yang berhati batu. Sebenarnya kami tidak ingin M.M. bumih kalian, Karena kalian masih terlalu muda untuk mati. Tetapi jika itu adalah pilihan kalian, Maka apa boleh buat? Apakah kalian tidak M.M. punyai pemecahan lain? Tiba-tiba Naga Pratala bertanya, Aku merasa kasihan, bahwa kalian akan mati muda. Aku M.M. punyai satu kere yang baik? Mahisa Pukatlah yang menjawab. Katakan, desis Naga Pratala yang nampaknya tidak begitu banyak bicara. Biarkan kami lewat, jawab Mahisa Pukat. Naga angkasa tertawa. Katanya itu bukan pemecahan. Tetapi Mahisa Pukat menjawab lagi, Pemecahan yang lain, yang sebenarnya tidak kami kehendaki. Tetapi harus kami lakukan jika kere yang pertama gagal. Katakan, desis Naga Angkasa. Membunuh kalian, jawab Mahisa Pukat. Naga angkasa M.M. ngerutkan keningnya. Dengan nada tinggi ia bertanya, Jadi kalian benar-benar merasa M.M. puh untuk melawan kami? Kenapa tidak? Jawab Mahisa Pukat. Bukankah kalian pernah mendengar nama kami? Naga angkasa dan Naga Pratala? Salah seorang dari kalian telah bertanya tentang adik seperguruanku ketika kalian bertemu dengan aku? Jika demikian, maka seharusnya kalian menyadari, dengan siapa kalian berhadapan, berkata Naga Angkasa. Yang menjawab K.M. Udian adalah Mahisa Murti. Kesempatan kita sama. Kemungkinannya pun sama. Naga Angkasa mengangguk-angguk. Katanya baiklah. Sejak semula aku M.M. Mang sudah menduga bahwa kalian adalah anak-anak muda yang kurang berpengalaman, sehingga tidak dapat menempatkan diri dengan baik di antara mereka yang M.M. miliki ilmu yang tinggi. Adalah satu kemalangan bahwa dalam keadaan kalian yang demikian, kalian telah M.M. miliki sepasang pusaka itu. Ternyata pusaka itu tidak dapat M.M. bawa keberuntungan bagi kalian, tetapi justru sebaliknya. Kalian telah terjebak ke dalam satu kepercayaan yang salah seakan-akan dengan M.M. miliki pusaka itu, kalian akan dapat menggapai bintang. Tetapi yang terjadi, kalian akan mati muda. Mahisa Murti tidak M. menjawab. Tetapi ia pun kemudian berkata kepada Mahisa Semu dan Wantilan, jangan ganggu kami. Kami akan M.M. buat perhitungan dengan kedua ekor naga ini. Mahisa Semu dan Wantilan M.M. nganggu kecil. Mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan. Karena itu, M.A.K. mereka pun telah M.M. bimbing Mahisa Amping untuk M.M. menepi. Anak itu luar biasa, desis naga angkasa. Jika kalian terbunuh nanti, maka aku akan M.M. melihara anak itu dan aku pun akan M.M. menuhi janjiku, melindungi padukuhan yang baru saja kalian tinggalkan. Terima kasih, Mahisa Pukatlah yang menyahut. Tetapi kami tidak dapat menjanjikan apa-apa jika kami telah M.M. membunuh kalian. Yang dapat kami lakukan satu-satunya adalah menguburkan kalian. Hanya itu. Wajah naga angkasa M.M. menjadi tegang. Tetapi ia pun kemudian berkata, kita tidak akan M.M. bewang waktu terlalu banyak. Langit sudah menjadi suram. Sebentar lagi malam akan segera turun. Sedangkan kalian tidak lagi mau M.M. perhitungkan waktu. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Katanya dengan nada rendah, sebaiknya kita cepat menyelesaikan persoalan kita. Kedua orang yang menyebut dirinya naga angkasa dan naga peratala itu pun segera M.M. persiapkan diri. Yang muda di antara M.M. memang tidak banyak terbicara. Tetapi kerut dikeningnya serta sorot matanya mengisyaratkan bahwa naga peratala justru merupakan seorang yang sangat berbahaya. Demikianlah, maka kedua orang yang M.M. niebut dirinya naga angkasa dan naga peratala itu telah menghadapi lawan mereka masing M. asing. Naga angkasa telah berhadapan dengan Mahisa Murti, sedangkan naga peratala berhadapan dengan Mahisa Pukat. Naga angkasa M.M. mandang langit sejenak. B. Angan senja telah mulai turun. Dengan nada rendah ia berkata, kita justru akan bertempur di malam hari. Ya, jawab Mahisa Murti bukankah kau tidak berkeberatan? Tidak, jawab naga angkasa, justru sangat menarik. Kita akan menguji ketajaman pengelihatan kita masing-masing. Mahisa Pukat tidak berbicara apapun lagi. Naga patala pun M.M. memang tidak ingin bertanya apapun. Tetapi ia justru telah bersiap untuk mulai bertempur melawan Mahisa Pukat. Sejenak kemudian, maka Mahisa Pukat pun telah bergeser mendekat. Sementara itu, naga peratala pun dengan tiba-tiba telah M. meloncat menierang. Kedua jari-jarinya yang lurus dan kuncuk pada ujungnya, mirip dengan kepada seekor ular. Sementara itu, Mahisa Pukat pun masih belum M.M. pergunakan senjatanya pula. Dengan demikian, maka kedua orang itu pun segera terlibat dalam pertempuran yang cepat. Naga peratala ternyata M.M. miliki kecepatan gerak yang tinggi. Bahkan kadang-kadang tidak terduga. Sekali ia meloncat menerkam. Namun kemudian berguling di tanah. Mulutnya berdersis, sementara tubuhnya menggeliat. Tangannya Y.M. kuncup M.M. nyambar dengan cepat. Tetapi Mahisa Pukat pun M.M. miliki kemampuan Y.M. tinggi pula. Dengan mengungkapkan tenaga dasarnya, maka ia mampu melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Kecepatannya bergerak pun mengangumkan pula. Dengan dukungan tenaga cadangan di dalam dirinya itu, maka kekuatannya pun berlipat-lipat. Naga peratala yang pendiam itu M.M.M. menjadi haran. Anak muda Y.M. masih muda itu ternyata telah M.M. miliki ilmu yang sangat tinggi. Y.M. bahkan mampu mengimbangi kemampuannya. Tetapi naga peratala itu belum sampai ke puncak. Semakin lama ia bergerak semakin cepat. Beberapa kali ia justru menjatuhkan diri dan menggeliat di tanah. Namun, kemudian melenting tinggi. Kedua tangannya M.M. nyambar dengan cepatnya menggapai tubuh Mahisa Pukat. Namun tidak mudah untuk M.M. ni entuh tubuh anak muda itu, karena Mahisa Pukat pun mampu mengimbangi kecepatan gerak lawannya. Ketika kedua tangannya menyambar dari arah yang berbeda, Mahisa Pukat justru meloncat tinggi. Berputar di udara dan demikian kedua kakinya M.M. ni entuh tanah. Ia pun telah melenting pula menyerang dengan kaki terjulur. Lawannya M.M. terkejut sehingga harus meloncat mundur, menghindar sambil mengambil jarak. Tetapi Mahisa Pukat tidak M.M. berikan waktu kepada lawannya. Dengan cepat pula ia M.M. buru dan M.N. ni erang dengan sengitnya. Sementara itu, Mahisa Murti pun telah mulai bertempur melawan naga angkasa. Memang agak berbeda dengan saudara muda seperguruannya. Naga angkasa lebih banyak meloncat tinggi, kemudian menyambar dengan tangkasnya. Namun unsur-unsur gerak pokoknya tidak berbeda dari naga Pratala. Naga angkasa agaknya lebih senang bergerak dan menyerang dari arah ketinggian. Namun unsur yang nampak pada jari-jari tangannya, lambungnya yang mampu menggelit dan berputaran, lengannya, sama sekali tidak berbeda dari naga Pratala, karena sumbernya M.M. sama. Tetapi naga angkasa lebih banyak berbicara dari adik seperguruannya. Bahkan sekali-sekali ia tertawa jika tangannya hampir saja menentuh tubuh Mahisa Murti. Tetapi jika ia terkejut karena serangan Mahisa Murti yang tiba-tiba dan tidak diduganya, maka ia pun telah mengumpat keras-keras. Sementara itu, maka malam pun semakin menjadi gelap. Di langit bintang-bintang gemerlapan. Angin malam ternyata bertiup semakin keras. Mahisa semu, Wan tilan dan Mahisa amping M.M.ang menjadi tegang. Bagaimanapun jauhnya jarak ilmu M mereka, tetapi mereka dapat juga mengenali betapa pertempuran itu semakin lama menjadi semakin sengit. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun semakin meningkatkan ilmu M mereka, karena lawan-lawan mereka pun melakukannya pula. Naga angkasa dan naga peratala emang menguasai beberapa jenis gerak seekor ular. Bahkan seakan-akan berkepala dua, karena kedua tangannya itu bagaikan menjadi kepala ular yang sangat ganas. Mematuk dengan cepat dan kemudian menyambar dari segala arah. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat ternyata tidak mudah mereka tundukan. Sambaran-sambaran tangan mereka masih belum mengenai sasaran. Namun naga peratala yang berwajah gelap dan pendiam, namun tatapan matanya yang tajam itu benar-benar mengejutkan Mahisa Pukat ketika tiba-tiba saja ia meniarang dengan kakinya. Sebelumnya M emang jarang sekali dilakukannya. Namun Mahisa Pukat masih mampu menghindari serangan itu meskipun dengan sangat tergesa-gesa. Rupanya hal itulah yang diharapkan oleh lawannya. Demikian Mahisa Pukat bergeser, naga peratala telah menjatuhkan dirinya, M menggeliat dan kedua tangannya M mematuh kaki Mahisa Pukat. Mahisa Pukat M melenting tinggi. Namun di luar dugaan, begitu ia menginjak. Tanah, serangan itu datang lagi. Naga peratala telah berguling menggeliat dan tangannya ternyata mampu menyambar betis Mahisa Pukat. Mahisa Pukat M emang terkejut. Dengan serta merta ia meloncat M emang ambil jarak beberapa langkah. Sementara naga peratala telah bangkit dan berdiri tegak sambil bertolak pinggang. Kaki Mahisa Pukat terasa sangat pedih. Bahkan menjadi panas. Sesuatu terasa M mendesak untuk menelusuri urat-urat darahnya. Namun perasaan sakit yang sangat telah menggigit di arah lukanya. Mahisa Pukat M emang menjauhi lawannya. Dengan cepat, ia sempat M memukul dengan ujung jarinya tiga jalur urat di sekitar lukanya. Ternyata dari luka itu kemudian telah mengalir darah. Tidak terlalu banyak, namun tidak secair darah wajarnya. Beberapa kali Mahisa Pukat M emang harus emang mengukul lagi jalur urat darah di sekitarnya, sehingga darahnya menjadi lebih banyak mengalir. Lawannya, naga peratala, em emang adanginya dengan tegang. Kemudian dengan nada dalam ia berdesis kau em emang punya kemampuan menangkal racun. Mahisa Pukat tidak emang menjawab. Namun darah yang mengalir dari lukanya pun kemudian semakin lama menjadi semakin cair. Dengan demikian maka perasaan pedih dan panas pun menjadi semakin susut. Anak iblis, geram naga peratala kau dapat emang ngatasi racunku. Mahisa Pukat masih tetap berdiam diri. Tetapi ia sempat mengambil lobat dari kantung ikat pinggangnya, keem udian ditaburkannya pada lukanya. Baru kemudian ia berkata, racunmu racun yang sangat keras. Lukaku terasa sangat pedih dan panas. Hampir saja penangkal racunku tidak mampu emendorong bisa yang kau tanamkan ke dalam kulitku lewat kukumu yang tajam itu. Tetapi ternyata aku berhasil menolak kekuatan bisa yang kuat itu. Yang tinggal sekarang adalah luka biasa, sebagaimana kakiku tergores duri. Naga peratala mengeram. Betapa kemarahan menggelegak di dalam dadanya, namun ia tidak dapat ingkar akan kenyataan yang dihadapinya. Anak muda itu eme miliki penangkal racun yang kekuatannya melampaui kekuatan racunnya. Namun naga peratala tidak menghindarlah sudah bertekad untuk mengambil pusaka yang sepaseng itu dari lawan-lawannya. Karena itu, emak ia pun telah em meloncat pula menyerang mah isapukat. Sementara itu, mah isapukat pun harus em meningkatkan ilmunya ke tataran puncaknya ketika serangan-serangan naga angkasa menjadi semakin deras. Namun ketika naga angkasa melihat bahwa mah isapukat mampu melawan bisa yang digoreskan naga peratala di tubuhnya, maka naga angkasa pun menduga bahwa lawannya itu tentu juga eme miliki penangkal bisa yang kuat sebagaimana saudaranya. Karena itu, maka naga angkasa pun tidak lagi bertumpu pada kekuatan racunnya. Tetapi ia harus em em pergunakan ilmunya yang dapat dipergunakannya untuk em em bunuh anak muda yang keras kepala itu. Sejenak kemudian maka pertempuran pun semakin menjadi sengit. Naga peratala bagaikan berterbangan mengitari mah isapukat. Meskipun demikian, namun hampir setiap serangannya dapat dipatahkannya. Sambaran kuku-kukunya pada wajah mah isapukat sama sekali tidak berhasil menyentuh sasarannya. Bahkan semakin lama naga angkasa itu menjadi semakin gelisah. Hampir semua usahanya telah gagal. Pada puncak kemarahannya, maka naga angkasa telah mengerahkan segenap KMM puannya untuk mendukung kekuatan ilmunya yang tertinggi. Ilmu puncak yang jarang sekali dipergunakannya. Hanya dalam keadaan yang sangat gawat, maka ia telah em em pergunakan ilmunya itu. Ketika serangan-serangan wadagenya tidak pernah berhasil mengenai tubuh Mahisa Murti, bahkan justru Mahisa Murtilah yang mulai menyentuh kulitnya, maka naga angkasa telah em melepaskan ilmunya yang disebutnya naga pasah. Ketika ia menghentakkan tangannya ke arah lawannya, maka seakan-akan api telah meluncur terjulur em em manjang seperti seutas tali yang em em beara. Namun Mahisa Murti cepat tanggap. Kekuatan ilmu itu merupakan ilmu yang sangat berbahaya. Api yang terjulur seperti seutas tali itu akan dapat em em belit ni aden em em bakar tubuhnya. Jika hal itu terjadi, maka sulit baginya untuk dapat melepaskan diri dan bertahan untuk tetap hidup. Karena itu, demikian bara yang berbentuk seutas tali itu terjulur, Mahisa Murti telah meloncat menghindarinya. Mahisa Semu, Wan Tilan dan Mahisa Amping telah terkejut melihat ilmu yang bagi mereka sangat em engerikan itu. Mereka melihat bagaimana Mahisa Murti menjatuhkan dirinya, berguling dan meloncat melenting tinggi ketika serangan itu datang beruntun. Ternyata bukan hanya naga angkasa sajalah ye ang kemudian em em pergunakan ilmunya itu. Naga Pratala pun telah em em pergunakannya pula. Ilmu ye ang sama itu benar-benar telah em em bewat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengalami kesulitan. Naga Pratala yang lebih bergerak di atas tanah, bahkan kadang-kadang berguling dan menelusuri langkah-langkah kaki lawannya sambil mengelihat berputar. Namun ye ang tiba-tiba melenting tegak sambil menghentakan tangannya untuk melontarkan serangannya. Sedangkan naga angkasa bagaikan seekor burung ye ang terbang mengitari lawannya. Kemudian dengan kuku-kukunya yang tajam menyambar dengan cepat. Tetapi jika ia gagal, tiba-tiba saja ia telah tegak berdiri sambil menghentakan kedua belah tangannya untuk melontarkan ilmunya, naga Pasa. Untuk beberapa saat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang belum mapan itu harus berloncatan. Serangan ye ang gagal mengenai lawannya dan em menghantam batu-batu padas telah menggetarkan jantung. Tali yang em em belara itu bagaikan em em belit dan ka emudian meremah sasorannya. Batu-batu padas pun telah diremukannya hingga berserakan. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak ingin em em biarkan diri mereka diburu oleh serangan-serangan lawannya tanpa em em belas ni A. Sementara itu terdengar naga angkasa tertawa berkelanjangan. Dengan suara yang menggelegar em em menui udara ia berkata, Jangan meniesal anak muda. Kau sebaiknya mengenal ilmu naga Pasa. Ilmu yang jarang ada bandingnya di saat sekarang ini. Mungkin kau pernah mendengarnya atau bahkan em inyaksikan kedasyatannya. Namun jenis ilmu ini ada beberapa macam. Sesuai dengan tataran KMM Puan Landasan Ilmu-nya masing-masing. Ilmu yang kau saksikan sekarang adalah ilmu unaga Pasa pada tingkat tertinggi karena landasan ilmu kami adalah landasan tertinggi pula dari mereka yang em em pelajari ilmu ini. Jika kau sempat em em pelajarinya, maka kau pun akan em mencapai tataran ilmu tertinggi, karena ternyata landasan ilmu kalian pun merupakan ilmu YNG sangat tinggi. Tetapi jika kalian mampu menjalani laku untuk mewariwi ilmu unaga Pasa, Mahisa Murti tidak menjawab. Namun ia sudah siap dengan kemampuan puncaknya pula. Bahkan Mahisa Murti telah MN ngerahkan segenap ilmu yang dimiliki NIA untuk mengatasi ilmu unaga Pasa. Karena itu, maka Mahisa Murti tidak setengah-setengah menghadapi lawannya yang berilmu sangat tinggi itu. Ketika ia mendapatkan kesempatan, maka tiba-tiba saja tangannya telah menggenggam pusakannya yang oleh pembuatnya disebut sebagai sebilah keris. Naga angkasa MN terkejut melihat Mahisa Murti telah MN menarik senjatanya. Bahkan naga Pratalap pun telah kehilangan waktu sekejap untuk menyaksikan keris yang bercahaya kehijau-hijauan itu. Sementara itu, Mahisa Puka telah MN pergunakan waktu yang sekejap itu untuk menarik senjatanya pula. Bukan main, desis naga angkasa kalian MN ang. Orang-orang muda yang berilmu sangat tinggi. Cahaya kehijauan itu tidak akan menyilaukan dan bahkan seakan-akan nih ala lidah api jika tidak berada di tangan orang yang berilmu sangat tinggi. Masih belum terlambat bagi kalian untuk meniinkir, berkata Mahisa Murti. Tidak anak muda, jawab naga angkasa justru karena itu aku menjadi semakin tertarik kepada pusaka itu. Sebelum kami benar-benar meremasmu dengan ilmu naga pasa, maka sebaiknya kau serahkan saja pusaka-pusaka itu. Jangan melakukan pekerjaan sia-sia, geramah isap pukat kecuali jika kalian emang sudah bersedia mati. Kau terlalu sombong anak muda. Betapapun dahsyatnya pusaka seseorang, segala sesuatunya tergantung kepada tangan yang menggenggamnya, berkata naga angkasa. Ternyata kedua belah pihak tidak ada yang berniat mengurungkan pertempuran itu. Keduanya sudah bersiap untuk menghadapi akibat yang paling pahit sekalipun. Karena itu, maka pertempuran pun segera berlanjut. Mahisa Murti berusaha untuk emang ngurangi tekanan ilmu yang dilontarkan dalam bentuk bara yang emang manjang bagaikan seutas tali yang besar dan kuat yang emang puem menjerat dan meremas sasarannya. Dengan tangkasnya Mahisa Murti telah meloncat sambil menjulurkan pedangnya yang bagaikan menyala ke hijau-hijauan. Naga angkasa pun telah meloncat menghindar. Ketika Mahisa Murti emang burunya, maka naga angkasa itu telah emang pergunakan senjatanya pula untuk emang menangkis serangan-serangan Mahisa Murti. Sepaseng Trisula yang tidak terlalu besar dan bertangkai tidak lebih dari sejengkal. Di tangannya, maka Trisula itu bagaikan telah emang nyatu sebagai perpanjangan jari-jarinya yang kokoh kuat karena terbuat dari besi baja pilihan. Nampaknya naga angkasa emang ingin mencoba kemampuan senjata Mahisa Murti. Karena itu, beberapa kali naga angkasa telah menangkis serangan-serangan Mahisa Murti. Tetapi terasa oleh naga angkasa, pengaruh dari kelebihan yang terdapat pada pusaka Mahisa Murti. Setiap terjadi benturan, maka terasa tangan naga angkasa bergetar. Trisulanya seolah-olah tidak bertenaga. Ketika pedang di tangan Mahisa Murti itu sempat terjepit di antara metu, Trisulanya, MAK naga angkasa telah berusaha emang mutarnya agar senjata itu terlepas dari genggaman Mahisa Murti. Tetapi ternyata Trisulanya seakan-akan justru telah melengkung. Dengan cepat naga angkasa mengurai himpitan. Trisulanya atas senjata Mahisa Murti. Namun ternyata bahwa Trisulanya sama sekali tidak menjadi cacat. Gila, geram naga angkasa yang kemudian menjadi semakin garang. Demikian pula naga Pratala. Ia pun telah bersenjata pula. Naga Pratala tidak em-em pergunakan sepasang Trisula. Tetapi ia telah menggenggam sepasang pisau belati yang warnanya justru kehitam-hitaman. Namun Mahisa Pukat tidak menghiraukan lagi em melihat warangan pada pisau-pisau belati itu, karena racun dan bisa tidak akan melumpuhkannya. Namun naga Pratala pun tidak mampu em-em ngatasi permainan pedang Mahisa Pukat, sehingga pada satu kesempatan, naga Pratala telah em-em ni erang lagi dengan ilmunya naga pasa yang justru meluncur dari mata pisau belatinya. Tetapi naga Pratala em-em-emang terkejut, lontaran ilmunya seakan-akan telah menyusut dari lontaran ilmu itu sebelumnya. Meskipun ilmu yang luput dari sasarannya itu masih mampu em-em belah batu pada sedelareng bukit kecil itu. Tetapi naga Pratala tidak menghiraukannya lah hanya menduga bahwa ia em-emang belum sempat mengumpulkan kekuatan serta pemusatan nalar budinya untuk ancang-ancang melontarkan ilmunya. Dengan demikian, maka naga Pratala berniat untuk em menghentakkan segenap kemampuannya pada serangan-serangan berikutnya. Sementara itu, Mahisa Pukat pun masih berusaha untuk meloncat em-em ni erang dengan pedangnya. Namun kesempatan menjadi semakin sempit. Naga Pratala telah menierangnya dengan ilmunya naga Pasa. Tetapi demikian serangan itu meluncur luput dari sasaran karena Mahisa Pukat sempat emang hindarinya, maka anak muda itu telah meloncat menyerangnya. Dengan sepaseng pisau belati naga Pratala berusaha untuk menangkis setiap serangan. Tetapi karena senjata Mahisa Pukat lebih panjang, serta kemampuan ilmu pedangnya yang sangat tinggi, maka naga Pratala lebih em memusatkan serangan-serangannya dengan ilmunya naga Pasa. Akhirnya, Mahisa Pukat pun tidak lagi sempat mendekat. Serangan-serangan naga Pratala datang beruntun meskipun naga Pratala sendiri merasa heran, bahwa kemampuan ilmunya seakan-akan benar-benar telah eme nyusut. Sementara serangan-serangan itu datang berurutan, maka Mahisa Pukat telah mengurungkan niatnya untuk melumpuhkan lawannya dengan eme nyusut kekuatan serta ilmunya. Ternyata Kera itu sangat berbahaya baginya. Semakin dekat ia dengan sumber ilmu naga Pasa itu, emak semakin sulit baginya untuk menghindarinya. Karena itu, maka Mahisa Pukat pun telah eme memutuskan untuk menierang lawannya dari jarak yang tidak terlalu dekat. Mahisa Pukat tidak lagi berniat menierang dengan pedangnya. Yang bertempur tidak kalah garangnya adalah naga angkasa. Tangannya yang menggenggam Trisula menyambar-nyambar mengerikan. Sekali-sekali, jika tangannya tidak mampu eme menjangkaunya, maka naga angkasa itu pun telah menyerang dengan ilmu naga Pasa-nya pula. Seperti Mahisa Pukat, Mahisa Murtip pun mengalami kesulitan untuk bertempur pada jarak yang dekat. Meskipun ia sudah berhasil menyusut ilmu lawannya, tetapi serangan-serangan ilmu naga Pasa masih saja sangat eme-em bahayakannya. Karena itu, maka dalam keadaan yang sangat gawat, kedua anak muda itu sudah bertekad untuk mengakhiri pertempuran itu dengan ilmu puncak mereka. Dalam pada itu, ketika serangan-serangan naga Pratala datang susul menyusul, maka Mahisa Pukat harus berloncatan menghindarinya. Bahkan sekali-sekali Mahisa Pukat harus menjatuhkan diri berguling-guling, kemudian melenting berdiri dan meloncat surut. Bahkan kemudian Mahisa Pukat itu dengan cepatnya bagaikan melayang ke atas batu padas di tebing bukit kecil itu. Naga Pratala sama sekali tidak melepaskannya. Ia pun meloncat ke tempat yang terbuka sehingga dengan jelas ia dapat melihat kedudukan Mahisa Pukat di atas batu padas di sebelah pohon perdu dalam keremangan malam. Ternyata bahwa naga Pratala masih belum mengenal Mahisa Pukat dengan baik. Karena itu, maka ia tidak eme-em ngira bahwa Mahisa Pukat pun akan mampu menierangnya dari jarak sejauh jangkauan ilmu naga Pasa. Karena itu, ketika naga Pratala mengangkat sepasang pisau belatinya, maka Mahisa Pukat pun telah mengangkat pedang pusakanya yang menyala ke hijau-hijauan. Demikian bara yang eme manjang terjulur dari ujung kedua pisau belatinaga Pasa yang menyatu itu, maka dari lidah api yang eme nyala pada daun pedang Mahisa Pukat pun telah meluncur serangan yang tidak kalah dahsyatnya. Naga Pratala terkejut melihat serangan itu. Tetapi semua itu terjadi begitu cepatnya. Mahisa Pukat sendiri sama sekali tidak berniat untuk menghindarlah tahu pasti bahwa kekuatan ilmu naga Pratala dalam tataran tertinggi ilmu sudah susut, karena landasan pendukungnya telah dipengaruhi oleh sentuhan-sentuhan kekuatan ilmu Mahisa Pukat yang lain. Sementara itu naga Pratala yang terkejut itu eme memang tidak sempat eme menghindar, apalagi naga Pratala sendiri tidak yakin apa yang sebenarnya sedang dihadapinya. Karena itu, maka sejenak kemudian telah terjadi benturan ilmu yang dasyat. Barah yang terjulur eme manjang itu telah eme-em bentur gumpalan cahaya yang kehijau-hijauan yang seakan akan meluncur dari daun pedang anak muda itu. Sebuah ledakan telah mengguncang udara malam. Getarannya seakan-akan saling mendorong di antara dua kekuatan ilmu yang sangat tinggi itu. Tetapi kekuatan ilmu naga Pasa benar-benar sudah menyusut. Karena itu, maka getaran kekuatan ilmu itu seakan-akan telah terdorong oleh kekuatan ilmu yang dilontarkan oleh Mahisa Pukat justru langsung menelusuri arah balik menghantam tubuh naga Pratala. Ternyata bahwa kekuatan ilmu Mahisa Pukat yang masih jauh lebih kuat itu telah menghantam tubuh naga Pratala setelah eme-em dorong dan merupakan kekuatan balik ilmu naga Pasa sendiri. Dengan DMI Kian, maka tubuh naga Pratala itu telah terlempar beberapa langkah dan langsung jatuh terbanting di atas batu-batu padas. Satu keniatan yang tidak dapat diingkari. Naga Pratala tidak mampu bertahan. Getaran yang dasyat telah mengguncang isi dadanya, melampaui kemampuan daya tahannya. Karena itu, maka naga Pratala itu pun tidak akan dapat bangkit lagi untuk selamanya. Naga Angkasa melihat bagaimana adik seperguruannya itu terbanting jatuh dan tanpa dapat bergerak lagi. Di luar sadarnya, naga Angkasa itu pun telah berteriak. Eme-emanggil Pratala. Pratala. Tidak ada jawaban. Naga Pratala eme-emang sudah tidak bernyawa lagi. Perlahanlah naga Angkasa telah meninggalkan. Mahi Samurti Yee-emang termangu-mangu. Dipandanginya saja. Naga Angkasa Yee-emang melangkah mendekati adik seperguruannya. Sejenaka emudian naga Angkasa pun telah berlutut di samping tubuh naga Pratala. Sambil eme-emrebe tubuh yang masih hangat itu naga Angkasa berkata dengan suaranya yang bergetar kau tinggalkan aku. Selama ini nama kita saling berkaitan. Kita selalu bergerak berpasangan. Tetapi kini kau telah eme meninggalkan aku. Mahi Samurti dan Mahi Sapukat dengan hati-hati telah melangkah eme mendekat. Pedang mereka masih tetap berada di tangan sementara itu. Mereka pun siap menghindar jika naga Angkasa tiba-tiba saja telah menierang. Tetapi naga Angkasa ternyata tidak berbuat apa-apa. Ia justru telah emenilipkan senjatanya sambil berkata, Kalian adalah anak-anak muda yang luar biasa. Meskipun kami tahu bahwa kalian eme miliki KMM Puan Yee-ang sangat tinggi, Tetapi yang kami hadapi adalah satu keniatan Yee-ang jauh lebih tinggi dari perhitungan kami. Satu hal Yee-ang tidak diperhitungkan oleh adik seperguruanku adalah ilmu kalian Yee-ang juga baru aku sadari setelah terlambat. Aku sudah mengira bahwa aku tidak akan dapat mengalahkanmu. Apa yang akan kau lakukan sekarang bertanya Mahi Samurti. Aku sudah kehilangan sebagian dari kemampuanku. Seandainya naga Pratala tidak terlambat sebagaimana aku sendiri, MAK aku kira benturan ilmu kami dan ilmu kalian akan sangat M. menarik. Naga Pratala tidak akan mati dalam benturan ilmu yang pertama. Benturan itu tentu akan berulang dan berulang lagi. Mungkin naga Pratala dan aku akan mati juga. Tetapi tentu tidak akan begitu cepatnya, jawab naga Angkasa. Lalu katanya pula, ternyata kalian M. miliki ilmu yang hampir tidak dimiliki orang lain lagi sekarang ini. Dan itu sama sekali di luar perhitungan kami. Jadi bertanya Mahi Samurti. Pukat pula. Kami sudah kalah. Aku sudah tidak M. punya kekuatan dan kemampuan cukup untuk melawan kalian. Jika aku masih mencoba bertahan, aku berharap bahwa naga Pratala akan dapat M. ngatasi lawannya. Namun ternyata, lawan adik seperguruanku itu pun M. miliki ilmu sebagaimana kau miliki. Dengan demikian maka sekarang tidak ada lagi gunanya aku melawan. Terserah kepada kalian, apakah kalian akan M. m. bunuhku atau tidak? Jawab naga Angkasa. Mahi Samurti dan Mahi Sapukat saling berpandangan sejenak. Agaknya naga Angkasa benar-benar tidak ingin bertempur lagi. Ia merasa bahwa jika itu dilakukannya, maka tidak akan ada gunanya lagi. Jika kalian ingin M. m. bunuh aku, lakukanlah. Kalian dapat M. m. bunuhku dengan cara yang sama, sebagaimana kalian M. m. bunuh adik seperguruanku. Naga Angkasa tidak lagi M. m. punya arti tanpa naga Pratala, berkata orang itu. Tetapi Mahi Samurti lah ye yang menjawab, tidak kisana. Jika kau juga mati, M. akad tidak akan ada orang yang dapat menilenggarakan tubuh kalian. Karena itu, maka biarlah kau tetap hidup. Kau akan dapat berbuat sesuatu bagi adik seperguruanmu. Sebenarnya tidak ada terlintas satu keinginan untuk M. m. bunuh seseorang. Tetapi kadang-kadang keadaan telah menyudutkan kami, sehingga kami harus melakukannya. Naga Angkasa menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan ia bangkit sambil berkata, Kenapa kalian tidak M. m. bunuhku? Tentu bukan karena sekedar tidak ada orang yang dapat menimbuni tubuh kami dengan batu-batu apadas. Itulah yang M. menjadi keputusan kami. Kadang-kadang seseorang sulit untuk mengerti, kenapa ia melakukan sesuatu, jawab Mahi Samurti. Naga Angkasa M. m. mandang kedua orang anak muda itu berganti-ganti. Pedang yang dipergunakan itu masih berada di dalam genggaman mereka. Aku mohon maaf, tiba-tiba saja Naga Angkasa berdesis bukan agar kalian M. m. biarkan aku hidup. Hidup atau mati, aku akan tetap merasa wajib minta maaf kepada kalian, karena aku dan adik seperguruanku sudah berniat untuk M. rampas milik kalian yang sangat berharga itu. Sudahlah, berkata Mahi Samurti, sudah aku katakan, bahwa aku tidak akan dapat melayani kalian terlalu lama. Kami akan meneruskan perjalanan kami. Naga Angkasa M. m. ngangguk-angguk. Namun ia masih berkata dengan suara parau, di samping ilmu-ilmu kalian yang dasyat, ternyata kalian juga M. m. miliki penangkal bisa yang sangat kuat. Karena itu, kalian adalah orang-orang yang sulit mendapatkan lawan sekarang ini. Mahi Samurti termangu M. m. sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, sudahlah. Persoalan di antara kita, kita anggap sudah selesai. Naga Angkasa mengangguk haormat. Katanya, terima kasih. Kalian M. 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 orang-orang yang pilih tanding. Bukan saja soal olahkanuragan J. a. kasantikan. Tetapi jarang orang yang M. m. miliki kebesaran hati seperti kalian. Aku bukan orang yang mudah tunduk dan menierah. Tetapi sikap kalian M. m. bewat aku benar-benar tidak berdaya. Bukan saja untuk kali ini. Tetapi bagiku, tanpa naga peratala, masa depanku tidak akan berarti apa-apa lagi. Pusaka dan ilmu yang tinggi, tidak akan dapat menolong M. memulihkan hatiku yang terbelah. Karena itu, maka kau dapat berbuat sesuatu yang lebih baik di masa mendatang, berkata Mahi Samurti. Ya, aku M. emang merasa wajib untuk M. melakukannya. Aku berjanji untuk melakukan hal yang baik sebagaimana pernah kau jalani, berkata naga angkasa. Mudah-mudahan hatimu tidak berubah, berkata Mahi Samurti. Kemudian, naga angkasa menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk hormat ia berkata, Semoga, aku adalah orang yang lemah. Hatiku kadang-kadang seperti ujung ilalang yang hanyut ditiup searah angin. Namun akan aku mencoba untuk menganyam satu kaya akinan hidup di masa mendatang, sehingga akan dapat menjadi sandaran yang kokoh bagiku. Satu pilihan yang tidak M. udah bergeser dari alas satu sikap hidup. Mahi Samurti mengangguk-angguka. Katanya, lakukanlah. Semoga yang Maha Agung selalu M. emberi terang di hatimu. Naga angkasa mengangguk kecil sambil berkata, Aku akan selalu mohon terang di hatiku. Demikianlah Mahi Samurti dan Mahi Sapukat merasa, Sudah cukup lama berada di bukit itu. Sebagai mana telah dikatakan, Maka M. mereka akan segera melanjutkan perjalanan. Sementara mereka M. emberiarkan naga angkasa itu M. Engurusi tubuh adik seperguruannya yang telah terbunuh dalam pertempuran itu. Beberapa saat kemudian, Maka Mahi Samurti, Mahi Sapukat, Mahi Sapukat, Mahi Sapukat, Wan Tilan dan Mahi Sapukat pun telah melanjutkan perjalanan. Mereka telah menambah kesan buram di dalam hati dengan kematian naga Pratala. Sepaseng pusaka yang telah M. mereka bawa itu, M. emberiwat M. mereka harus M. emberiunuh dan M. emberiunuh. Tetapi itu bukan berarti jika pusaka itu lepa es dari tangan mereka tidak akan terjadi kematian-kematian. M. emberuntun karena pusaka itu. Kita M. emberiunuh sifat-sifat tamak dan dengki, berkata, Mahi Samurti dalam hatinya hanya orang-orang yang demikian sajalah yang berusaha untuk mengambil pusaka-pusaka ini. Sedangkan jika pusaka-pusaka itu jatuh ke tangan orang lain, mungkin akan dipergunakan untuk kepentingan yang lain pula. Bahkan untuk melawan kebenaran. Secementara itu, sekelompok kecil yang terdiri dari lima orang itu-itu pun telah M. meninggalkan bukit kecil itu. Naga Angkasa sempat melihat langkah-langkah mereka di atas batu-batu padas yang terhampar di kaki bukit kecil itu. Semakin lama semakin jauh dan kemudian hilang dalam kegelapan. Anak-anak yang luar biasa, desis Naga Angkasa, bukan saja kemampuannya dalam melahkan huragan. Tetapi jarang ada orang yang berjiwa besar seperti mereka. Namun Naga Angkasa pun kemudian kembali merenungi adik seperguruannya yang telah terbunuh. Ia sangat meniesal bahwa saudara seperguruannya itu telah terbunuh. Tetapi ia tidak meniesali anak muda yang telah M. bunuhnya. Tiba-tiba saja hati Naga Angkasa M. emang. Bagaikan terbuka. Ia melihat sikap Mahisap Pukat sebagai sikap yang sewajarnya. Anak M. muda itu hanya sekedar M. embella diri, berkata Naga Angkasa kepada diri sendiri. Ketika angin M. malam berhemis M. embawa udara yang dingin, Mahisap Murti dan saudara-saudaranya sudah jauh meninggalkan bukit kecil itu. Bintang-bintang di langit sudah bergeser semakin ke barat. Selembar-selembarawan hanyut dialirkan angin Ia Ang semilir. Mahisap Murti dan Mahisap Pukat berjalan di paling depan sambil menunduk. Mereka telah menyusuri jalan Ia Ang tidak terlalu sempit. Tetapi juga bukan jalan Ia Ang agaknya menuju ke padukuhan Ia Ang ramai. Sementara itu, Mahisap Semu dan Wancilan melihat bahwa Mahisap Amping nampaknya sudah menjadi lebih dan bahkan kantuk. Tetapi anak itu sama sekali tidak mengeluh. Ia berusaha untuk terbuat sebagaimana dilakukan oleh orang-orang lain Ia Ang berjalan bersama-samanya itu. Namun Mahisap Semu akhirnya tidak sampai hati untuk tetap berdiam diri. Ia pun KM Udian melangkah menyusul Mahisap Murti dan Mahisap Pukat yang berjalan di depan. Mahisap Amping nampaknya sudah M menjadi sangat letih meskipun ia tidak mengatakan sesuatu, berkata Mahisap Semu. Mahisap Murti dan Mahisap Pukat seakan-akan terkejut mendengar kata-kata itu. Mereka pun telah berhenti dan kemudian melangkah mendekati Mahisap Amping. Kau sudah M-E ngantuk, bertanya Mahisap Murti yang melihat metu anak itu hampir terkatuk. Mahisap Amping tidak langsung M menjawab. Ia M-E ngang. Ragu-ragu. Kau tentu letih dan mengantuk, berkata Mahisap Pukat. Mahisap Murti tidak menjawab. Tetapi ia memang lelah dan mengantuk seperti yang dikatakan oleh Mahisap Murti dan Mahisap Pukat. Sementara itu Mahisap Murti pun berkata baiklah. Kita akan berhenti dan beristirahat. Bukan hanya Mahisap Amping. Yang M-E rasa lelah dan M-E ngantuk, aku pun merasa lelah dan mengantuk. Demikianlah, M-A-K-M mereka berlima pun telah mencari tempat untuk beristirahat. Mereka kemudian menemukan satu padang perdu yang sesuai mereka pergunakan untuk beristirahat. Sebuah pohon yang besar tumbuh di antara batu-batu padas. Akar-akarnya mencengkam di celah ceelahnya menusuk ke perut bumi. Beberapa kali Mahisap Amping M memandang pohon itu. Ada perasaan ngeri juga M melihatnya. Pohon itu rasa-rasanya seperti raksasa yang akan M menekamnya. Tetapi karena ia tidak sendiri, maka ia pun telah M-E beranikan diri berbaring di antara Mahisap Semu dan Wantilan di bawah pohon raksasa itu. Kau tahu, pohon raksasa ini pohon apa? bertanya Wantilan. Mahisap Amping rasa-rasanya tidak dapat mengucapkannya, M meskipun ia tahu bahwa pohon itu adalah pohon beringin. Hi, kau tidak tahu pohon apa ini? desak Wantilan. Aku tahu, jawab Mahisap Amping. Jika tahu, sebut pohon apa, bertanya Mahisap Semu. Pula, dengan sedikit M-E maksa diri Mahisap Amping akhirnya. Menyebut juga pohon beringin. Mahisap Semua dan Wantilan tertawa-tertahan. Dengan nada dalam Mahisap Amping berkata tentu benar. Aku tahu pasti. Kenapa kau takut menyebutnya? Pohon beringin. Nah, bukankan tidak apa-apa, bertanya Wantilan. Mahisap Amping tidak M menjawab. Tetapi rasa-rasanya ia sudah M-E numpahkan beban di dadanya. Demikian ia mengucapkan jenis pohon raksasa itu, maka rasa-rasanya jantungnya menjadi ringan. Tidurlah, terdengar suara Mahisap Murti berat. Sementara itu, justru Mahisap Pukat sudah lebih dahulu mendekur di balik batang pohon raksasa itu. Nampaknya, Mahisap Murti dan Mahisap Pukat telah M-E numpah lagi M malam itu dengan berjaga-jaga. Sejenaka emudian, maka Mahisap Amping pun segera tertidur. Angin ia yang mengalir M-E numpah tubuhnya terasa segar. Demikian pula Mahisap Semu dan Wantilan. Mereka pun kemudian telah tertidur pula. Ketika Fajar mulai emem bayang di langit, Mahisap Semu telah terbangun. Yang ditemuinya tidur di batik batang pohon raksasa itu adalah Mahisap Murti. Namun ia pun kemudian melihat Mahisap Pukat duduk beberapa langkah dari pohon itu, di atas seongguk batu padas. Mahisap Amping Yeang kemudian juga terbangun bersama. Wantilan telah minta izin kepada Mahisap Pukat untuk berlatih. Lakukan bertiga. Tetapi di atas bongkah batu-batu itu. Jangan kejutkan Mahisap Murti. Ia baru saja em menggantikan aku yang agak terlambat terjaga. Sementara Mahisap Murti tidak mau emem bangunkannya berkata Mahisap Pukat. Lalu katanya kepada Mahisap Semu tolong bantu anak itu. Ketiganya pun kemudian berdiri di atas bongkahan batu padas. Perlahan-lahan mereka mulai ememusatkan nalar budi, mengatur pernafasan dan peredaran darah mereka. Baru kemudian em mereka berlatih perlahan-lahan. Tidak dengan serta asal saja tenaganya dapat melakukannya. Sudah bebei apalama Mahisap Amping tidak melakukannya. Karena itu, maka ia nampak menjadi sangat bergairah melakukan unsur-unsur gerak pojok dari unsur-unsur gerak perguruan yang diturunkan oleh Mahandra. Dengan lincahnya Mahisap Amping berloncatan. Tangannya bergerak dengan tangkas. Sekali em memutar, kemudian meloncat ke samping. Seperti kata naga angkasa, anak itu adalah anak yang sangat baik, berkata Mahisap Bukat di dalam hatinya ketika ia melihat anak itu berloncatan. Langit pun semakin lama menjadi semakin merah. Tidak orang berlatih dengan melepaskan unsur-unsur gerak yang bersamaan. Semakin lama menjadi semakin cepat. Tangannya, kakinya dan tubuhnya yang kecil itu telah dapat menunjukkan keperkasaannya sebagai seorang yang berlatih dalam melahkan huragan. Dalam latihan ia yang semakin cepat itu Mahisap Amping sekali meloncat ke kiri, kemudian berganti ke kanan dan sebaliknya. Mahisap Murti sendiri em memang masih tidur nih enyak. Namun sinar matahari yang pertama justru telah jatuh dengan warna kekuning-kuningan di tubuh Mahisap Murti, sehingga ia pun segera telah bangkit berdiri. Mahisap Murti melihat arah pandangan Mahisap Bukat. Dengan demikian ia telah melihat dasar-dasar ilmu kanuragan yang diperagakan Mahisap Amping dengan manis. Anak itu em em miliki kecerdasan yang cukup tinggi, berkata Mahisap Murti kepada diri sendiri. Dalam pada itu, maka Mahisap Murti pun telah duduk pula di samping Mahisap Bukat. Hati keduanya em memang menjadi berkembang melihat Mahisap Murti dengan latihan-latihannya. Agak berbeda dari Mahisap SMU dan apalagi Wantilan. Mahisap Murti adalah seorang anak yang dengan murni menerima tuntunan dari Mahisap Murti dan Mahisap Bukat. Apa yang ada di dalam dirinya sebelumnya, telah dikosongkannya. Dari unsur yang pertama dikenalnya dalam melahkan nuragan, maka unsur itu adalah unsur dari ilmu yang disadapnya dari kedua anak muda itu. Mahisap Semu dan apalagi Wantilan, sebelumnya em memang telah em miliki lambaran meskipun hanya selapis. Namun ternyata kemudian yang nampak pada wajah kemampuan olahkan nuragan dari kedua orang itu juga ilmu yang diturunkan oleh Mahisap Murti dan Mahisap Bukat. Namun kadang-kadang em memang ada warna lain yang muncul di antara unsur-unsur gerak itu. Ketika M. Atahari nampak naik di punggung bukit, maka mereka semakin tertarik kepada mereka yang sedang berlatih. Terutama Mahisa Amping. Tubuhnya yang kecil, tangannya dan kakinya yang masih pendek, bergerak dengan cepat dan cekatan. Mudah-mudahan mereka akan benar-benar menjadi seorang yang akan dapat menjadi panutan di padepokan kita, Desis Mahisap Bukat. Terutama anak itu. Dilihat dari umurnya, maka Mahisa Semu dan apalagi paman Wantilan, bukannya panutan di masa depan. Meskipun mereka akan dapat em-em perkuat kedudukan padepokan kita, tetapi em mereka sebagaimana kita adalah panutan bagi masa sekarang. Sedangkan Mahisa Amping em merupakan harapan bagi perkembangan padepokan kita di masa depan, sahut Mahisa Murti. Untuk beberapa saat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat em-em biarkan mereka bertiga berlatih. Mereka berloncatan dari satu batu ke batu yang lain. Mereka tidak lagi bergerak dengan unsur-unsur yang sama. Namun mereka telah em-em nyesuaikan gerak mereka dengan kemungkinan gerak di mana em mereka berdiri. Meskipun demikian, Mahisa Amping masih tetap menunjukkan harapan bagi masa mendatang. Selagi ketiga orang itu berlatih, maka tiba-tiba saja telah nampak sesosok tubuh yang munculnya dari arah matahari terbit. Memang agak silau untuk em-em perhatikannya. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat segera mengenalinya, orang itu adalah naga angkasa. Tetapi ia datang sendiri. Namun bagaimanapun juga Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi berdebar-debar. Mungkin setelah sempat merenung, naga angkasa mengambil keputusan lain. Mungkin ia siap untuk em menuntut balas sampai batas kematiannya. Karena itu, maka baik Mahisa Murti maupun Mahisa Pukat telah bersiap. Naga angkasa itu dapat em-em milih salah seorang dari keduanya untuk menjadi lawannya. Tetapi semakin dekat semakin ternyata bahwa sikapnya bukan sikap yang bermusuhan. Meskipun demikian, Mahisa Semu, Wan Silan dan Mahisa Amping telah berhenti berlatih. Kenapa kalian berhenti, berkata naga angkasa teruskan. Aku senang melihat kalian berlatih dengan sungguh-sungguh. Kalian mengembara sambil meningkatkan ilmu kalian dengan em-em pergunakan sanggar terbuka yang luas tanpa batas. Mempergunakan alat yang disediakan oleh alam yang ternyata tidak kalah dari alat-alat yang disediakan dalam sanggar dan dibuat oleh tangan manusia. Ketika orang itu sama sekali tidak em menjawab. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukatlah yang telah berdiri sambil em-em persiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Aku sama sekali tidak berniat buruk, berkata naga angkasa. Marilah, Mahisa Murti pun telah em-em persiapkan. Naga angkasa pun mendekat. Sementara Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah em-em persilahkannya duduk di atas batu padas, sedangkan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah mengambil jarak. Naga angkasa ternyata tidak tersinggunglah menyadari sikap hati-hati kedua orang anak muda itu karena kedatangannya. Aku datang justru untuk em-em berikan pengakuan, bahwa ilmu ku sama sekali bukan imbangan dari ilmu kalian, berkata naga angkasa. Tidak, jawab Mahisa Murti namun ada sesuatu yang em-em memang berada di luar jangkauan penalaran manusia. Aku mengerti. Tidak seorang pun dapat mendahului. Kehendak yang maha agung, desis naga angkasa. Mahisa Murti mengangguk. Katanya, kau sadari itu sebenarnya aku mengerti sejak awal dari petualanganku. Tetapi kadang-kadang pengertianku itu tersisih oleh ketamakan dan kedengkianku, berkata naga angkasa. Sekarang aku sadar, bahwa kita tidak akan dapat melepaskan diri dari kehendaknya apapun yang kita kehendaki. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Sebenarnya ada satu keinginanku yang ingin aku sampaikan kepada kalian, berkata naga angkasa kemudian. Apa? Bertanya Mahisa Murti. Aku ingin bergabung dengan kalian, jawab naga angkasa. Selain mendapatkan kawan mengembara, maka aku akan dapat menambah ilmuku yang akan dapat aku sadap dari kalian. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Namun sambil terseniu Mahisa Murti berkata, kau adalah seorang yang berilem u tinggi. Kau juga berkenan mengembara bersama kedua orang itu, berkata naga angkasa. Mahisa Murti ternyata justru tertawa. Dengan nada. Rendah ia berkata, mereka adalah pemula-pemula yang ingin MM per dalam ILMUM mereka. Berbeda dengan kau, yang telah MM miliki KMA tangan ilmu yang bahkan sulit mencari bandingnya. Dengan demikian kau telah MM miliki duniamu sendiri sesuai dengan kehendakmu. Naga angkasa menarik dalam-dalam. Katanya, tetapi kau telah M mengguncang duniaku. Kau telah M menghancurkan kebersamaanku dengan adik seperguruanku. Tetapi itu bukan salah kalian. Namun bagaimanapun juga keberadaanku telah terguncang. Lebih dari itu, tiba-tiba saja kau telah mampu berdiri di atas penghargaanku terhadap nilai seseorang. Kalian bagiku adalah MM miliki kebesaran jiwa yang sulit aku mengerti. Sudahlah, berkata Mah Isamurti jangan MM uji. Bagaimanapun juga kau MM miliki kematangan seorang yang berilmu tinggi. Jika kau hanya ingin berjalan bersama kami, kami tidak berkeberatan. Tetapi tidak lebih dari bersama-sama itu saja. Naga angkasa menarik nafas dalam-dalam. Katanya, sebenarnya lah aku telah kehilangan pengenalanku atas diriku sendiri. Mudah emudahan aku segera emeng ngerti apa yang telah terjadi atas diriku. Sudahlah. Tidak ada ye yang perlu digelisahkan, berkata Mah Isamurti sekarang, biarlah kita melihat anak-anak itu berlatih lagi. Naga angkasa mengangguk. Katanya, silahkan. Mah Isamurti eme eme mandang langit sejenak. Langit ye angcerah kebiru-biruan. Sementara itu matahari telah menjadi semakin tinggi. Namun Mah Isamurti telah eme eme berikan isyarat kepada Mah Isamurti untuk berlatih lagi. Mah Isamurti yang sempat beristirahat sejenak karena kedatangan naga angkasa itu pun segera bersiap kembali. Demikian pula Mah Isamurti semu dan wanpilan. Beberapa saat kemudian, maka Mah Isamurti telah mulai melakukan latihan lagi bersama Mah Isamurti semu dan wanpilan. Semakin lama semakin cepat meskipun matahari terasa menjadi semakin panas. Tetapi sekali lagi latihan itu berhenti. Mereka telah mendengar suara orang tertawa. Suara ye angdengan cepat dapat dikenal oleh naga angkasa. Guru, desis naga angkasa. Mah Isamurti dan Mah Isapukat pun terkejut mendengar sebutan yang diucapkan oleh naga angkasa itu. Karena itu, maka Mah Isamurti pun telah bertanya di luar sadarnya gurumu. Ya, jawab naga angkasa. Untuk apa ia datang kemari? Apakahkah sengaja M.M.Bawanya kemari dan berpura-pura dengan sikapmu baru saja ini bertanya Mah Isapukat? Tidak. Aku sama sekali tidak berhubungan dengan guru sejak naga peratalah meninggal semalam, berkata naga angkasa. Nampaknya kau M.M.M. mendendam. Berbeda dengan kata-kata ye angkau ucapkan, berkata Mah Isapukat dengan geram. Sama sekali tidak. Aku ingin M.M.Y. akinkanmu, berkata naga angkasa. Mah Isapukat pun kemudian terdiam. Dipandanginya. Orang ye ang datang dari arah ye ang berbeda dari arah kedatangan naga angkasa. Tetapi beberapa langkah dari anak-anak muda itu, orang itu pun berhenti. Apa yang kau lakukan di sini, naga angkasa, bertanya gurunya. Naga angkasa termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun M.M. menjawab. Aku ingin bergabung dengan mereka. Gurunya tertawa. Katanya, aku sudah menduga. Kematian adik seperguruanmu telah M.M. mengguncangkan akal budimu. Maaf guru. Aku merasa bahwa aku masih mampu berpikir dengan bening, jawab naga angkasa. Sebelumnya aku pernah berbangga dengan kau dan adik seperguruanmu. Kalian berdua seakan-akan telah menguasai sepertiga dari dunia kanuragan. Namun ketahanan jiwamu yang masih harus ditempa. Ketika kau M.M. mengalami guncangan yang sangat dasyat terutama secara jiwani, maka kau benar-benar telah kehilangan pegangan. Kau justru akan bergabung dengan sekelompok orang yang telah M.M. bunuh adik seperguruanmu. Bukan bahkan sebaliknya, M.M. menuntut balas sejauh dapat kau lakukan. Bahkan M.M. ati sekalipun akan kau hayati bagi kebesaran nama perguruanmu, berkata gurunya. Anpun guru, berkata naga angkasa selanjutnya, kebesaran jiwa anak-anak muda itu ternyata guncangannya jauh lebih besar dari kematian naga Pratala. Karena itu, maka aku M.M. tidak M.M. punya pilihan lain kecuali ingin bergabung dengan mereka. Mungkin ilmu ku cukup baik meskipun belum dapat menyamai ilmu mereka. Tetapi bagiku agaknya M.M.M. sudah cukup. Namun kekagumanku atas pribadi M.R. kalah yang telah M.M. buat aku ingin bergabung dengan mereka. Apapun alasanmu naga angkasa, tetapi bagiku, kau telah melakukan pengkhianatan I.M.M. sangat M.M. malukan. Anpun guru, delis naga angkasa. Kau aku tempuni jika kau benar-benar M.M. ngurungkan niatmu untuk bergabung dengan mereka, berkata gurunya. Naga angkasa M.M.M. menjadi bimbang. Ia adalah seorang murid yang telah ditempa oleh gurunya dengan care yang terbiasa dilakukan dalam dunia kanuragan. Keras dan sempat sekali tidak boleh meninggalkan jalur perintah gurunya. Tetapi ternyata bahwa naga angkasa yang M.M.M. punyai pengalaman I.M.M. yang cukup luas itu masih M.M.M. miliki nuraninya yang tidak terhapus selama ia berada di dalam perguruannya. Karena itu, ketika ia M.M.M. ngalami sentuhan pada dasar nuraninya yang paling dalam, maka naga angkasa itu pun menyadari bahwa ia adalah sosok yang berpribadi. Karena itu, maka betapapun ia masih menghormati gurunya, ia pun berkata, Ampun guru. Aku mohon guru mengerti perasaanku kali ini. Aku sama sekali tidak ingin berhianat. Tetapi aku juga tidak ingin mengingkari perasaanku. Seandainya aku tidak bergabung dengan anak-anak M.M.M. muda itu, namun aku tidak akan dapat M.M.M. musuhinya lagi. Tetapi adik seperguruanmu telah dibunuhnya, berkata gurunya. Ya. Tetapi apakah kita dapat menyalahkan mereka? Kami berdualah Ye Ang datang kepada mereka untuk M.M. rampas milik mereka. Mereka M.M. pertahankannya sehingga terjadi perkelahian. Naga Pratala kemudian terbunuh. Nah, apakah arti dari peristiwa itu naga angkasa justru bertanya. Jadi kau benar-benar sudah kehilangan ikatan persaudaraanmu sehingga kau anggap K.M. Atian Nagap Pratala sebagai satu peristiwa yang wajar-wajar saja. Bahkan kau telah menyalahkannya dan menyalahkan diri sendiri. Aku bangga bahwa kalian berdua telah berusaha untuk mendapatkan pusaka-pusaka itu sebagai lambang keinginan kalian mencapai sesuatu yang lebih bernilai dalam kehidupan kalian. Namun ternyata kau justru M.M. Niesalinya, menyalahkan diri sendiri dan sama sekali tidak meniesali kematian saudara seperguruanmu, berkata gurunya. Namun naga angkasa menjawab, tetapi bukankah wajar pula bahwa pemiliknya telah M.M. pertahankannya? Kematian naga Pratala adalah akibat dari benturan kepentingan yang tidak terpecahkan. Kami masing-masing berpegang pada sikap kami, sehingga akhirnya, maka satu-satunya penilesayan yang dapat ditempuh adalah kematian. Naga Pratala telah mati sebagai seorang laki-laki. Ia mati dalam usahanya untuk meraih cita cita-citanya. Sedang kau? Apa yang telah kau lakukan? bertanya gurunya. Aku telah terlempar ke dalam satu kesadaran tentang tingkah laku kami selama ini, jawab naga angkasa. Cukup, berkata gurunya, kau M.M.M. tidak pantas untuk diampuni lagi. Karena itu, maka kau akan menerima hukuman yang terberat yang dapat diberikan kepada seorang murid. Wajah naga angkasa menjadi tegang. Namun ia benar-benar sudah M.M. memutuskan untuk tidak dapat lagi M.M. mengikuti jalan hidup yang digariskan oleh gurunya, khususnya tentang kematian adik seperguruannya. Karena itu, maka ia pun K.M.M.mudian berkata, Guru, selama ini aku adalah murid yang patuh. Sampai hari terakhir pun aku akan M.M. pertahankan kepatuhanku itu sesuai dengan perkembangan jiwaku. Karena itu, maka aku telah bersiap untuk M.M. menerima hukuman yang paling berat itu. Aku tahu, guru tentu akan M.M. bunuh aku. Benar, jawab gurunya, kau harus dihukum mati. Tetapi tidak sekarang. Nanti, kau harus menyaksikan lebih dahulu kelebihan dari perguruan kita. Kau harus tahu bahwa kita akan dapat M.M. bunuh kedua orang itu jika kita sendiri berniat dengan sungguh-sungguh. Maka kau harus menyaksikan, bagaimana aku M.M. bunuh mereka. Baru kemudian aku M.M. bunuhmu, gurunya berhenti sejenak, lalu katanya tetapi aku masih M.M. berimu kesempatan untuk hidup jika itu kau kehendaki. Jika saat aku M.M. bunuh kedua orang anak muda itu kau juga berhasil M.M. bunuh ketiga orang yang berlatih di tebing bukit itu, maka kau masih akan mendapat kesempatan untuk hidup. Naga angkasa terkejut mendengar perintah gurunya itu. Karena itu, ia pun kemudian bertanya, apa hubungannya dengan ketiga orang yang tidak tahu M.M. nahu tentang persoalan ini? Tidak tahu menahu gurunya mengulang, mereka adalah murid-murid anak muda itu. Karena itu, kau harus menebas sem I.M. akan tumbuh sebelum M.M. menjadi dahan yang kuat I.M. akan dapat roboh menimpa perguruan kita. Wajah naga angkasa menjadi semakin tegang. Namun ia pun kemudian menggeleng, aku tidak dapat melakukannya. Terserah kepadamu, jawab gurunya, kau lakukan atau tidak. Jika hal itu kau lakukan, maka kau akan M. mendapatkan pengampunan. Tetapi jika tidak, maka kau akan mati setelah kedua orang itu mati. Dengan demikian kau akan melihat di saat terakhir kebesaran perguruan kita yang selama ini kita banggakan. Kau dan naga peratala bukan tidak M.M. punya saudara seperguruan yang lain. Kau tahu itu. Meskipun sampai sekarang, naga angkasa dan naga peratala adalah murid terbaik, tetapi bukan berarti bahwa kalian tidak dapat dihukum setelah M.M. buat kesalahan terpenting dalam perguruan kita. Dengan demikian, maka akan M. menjadi satu pelajaran bagi saudara-saudara seperguruanmu. Siapapun yang bersalah, akan dihukum sesuai dengan ketentuan perguruan. Meskipun yang bersalah adalah naga angkasa. Naga angkasa menjadi tegang. Tetapi ia sudah mengambil keputusan bahwa ia akan mendengarkan suara nuraninya sendiri yang disadarinya lebih melekat pada dirinya daripada perintah gurunya. Karena itu, maka naga angkasa sama sekali tidak berniat untuk M.M. bunuh ketiga orang yang sama sekali tidak bersalah itu, meskipun akibatnya akan dapat mencekik lehernya sendiri. Sementara itu, guru naga angkasa itu telah bersiap menghadapi kedua orang anak muda yang dianggapnya bersalah, karena telah membunuh salah seorang muridnya. Sambil menggeram ia berkata, bersiaplah untuk mati anak-anak muda. Aku akan M.M. perlihatkan kepada muridku yang berhianat, betapa besar perguruan kami. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah bersiap pula. Keduanya menyadari bahwa lawannya itu tentu orang yang berilmu sangat tinggi. Muridnya, naga angkasa dan naga pratala sudah menunjukkan satu tataran Yeang tinggi, apalagi gurunya. Tetapi keduanya tidak boleh menyerah. Apapun Yeang terjadi. Karena itu, berpegang kepada pesan orang yang M.M. buat sepasang keris itu, bahwa keris itu semakin dekat yang satu dengan yang lain, keduanya akan menjadi lebih berarti. Karena itu, maka keduanya tidak saling M. menjauh. Keduanya justru saling mendekat. Sementara itu, pusaka-pusaka itu telah berada di tangan kedua anak muda itu. Sementara itu, guru naga angkasa itu pun telah M.M. pegang senjatanya. Sebilah tongkat besi. Tidak begitu panjang. Namun besi itu M.M. punya bentuk Yeang khusus. Pada tongkat besi itu terlukis seekor ular Yeang M.M. belit. Pada pangkal tongkat itu M.M. mencuat kepada ular yang terbuat dari baja putih pilihan. Guru naga angkasa itu pun M.M. nyadari, bahwa berdua. Anak-anak muda itu tentu merupakan lawan yang berbahaya. Demikian M.A.K. sejenak kemudian guru naga angkasa itu mulai M.M. menggerakkan tongkatnya. Semakin lama semakin cepat, ayunan tongkat itu telah menimbulkan desi rangin yang keras menampar tubuh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Tetapi kedua anak muda itu pun bergerak cepat pula. Keduanya menjadi sangat berhati-hati terhadap ayunan tongkat itu. Jika tongkat itu menyentuhnya, maka tulang-tulangnya akan dapat dipatahkannya. Namun di tangan kedua orang anak muda itu tergenggam senjata yang tidak kalah dahsyatnya. Demikian mereka mulai bertempur, maka daun pedang kedua orang anak muda itu emulai M.M. nyala. Lidah api berwarna kehijau-hijauan itu bagaikan gerigi yang akan dapat mengoyakan kulit daging. Sejenak kemudian, maka pertempuran pun telah berlangsung dengan sengitnya. Guru naga angkasa berloncatan sambil M.M. ngayunkan tongkat besinya. Namun kedua anak muda itu pun mampu bergerak dengan tangkas. Sepasang pusaka di tangan mereka ternyata M menjadi sangat berbahaya. Bahkan jika senjata itu terayun dekat tubuhnya, terasa sambaran angin panas menentuh kulitnya. Tetapi guru naga angkasa itu sama sekali tidak terpengaruh. Dia tahannya sangat tinggi, sehingga ia berhasil mengatasinya tanpa kesulitan. Panas yang menentuh kulitnya sama sekali tidak mempengaruhi perlawanannya. Namun ada satu hal yang tidak diduga oleh guru naga angkasa itu. Betapapun tinggi ilmunya, namun dalam. Benturan-benturan pertama, ia tidak menyadari, bahwa kedua anak muda itu M.M. miliki ilmu yang mampu menghisap kekuatan dan kemempuan lawannya. Karena itu, untuk beberapa saat guru naga angkasa itu telah bertempur melawan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dengan M.M. benturkan senjatanya. Sekali-sekali benturan itu terjadi dengan keras namun sekali-sekali ia merupakan benturan yang tidak langsung. Namun beberapa saat kemudian, maka guru naga angkasa itu meloncat surut untuk mengambil jarak sambil berteriak pengecut yang licik. Kau M.M. pergunakan ilmu seorang pencuri. Kau ambil milikku di luar pengetahuanku. Apa yang telah aku lakukan, bertanya Mahisa Murti. Kau wisap kekuatan dan kemampuanku dalam setiap benturan. Getaran itu terasa M.M. menghanyutkan dan M.M. melarutkan kekuatan dan kemampuanku, geram warang itu. Bukankah itu salahmu sendiri? Kau harus M.M. pelajari ilmu yang dapat bertahan atas keadaan seperti itu, jawab Mahisa Murti. Persetan, geram warang itu untunglah bahwa aku segera menyadari, meskipun kalian telah berhasil mencuri sebagian kecil dari kekuatan dan kemampuanku. Tetapi jangan mengira bahwa dengan demikian aku tidak mampu lagi M.M. bunuhmu. Kita akan melihat, siapakah yang akan mampu bertahan untuk tetap hidup, berkata Mahisa Murti. Namun Mahisa Murti tidak sempat berkata selanjutnya. Orang itu segera menyambarnya dengan teongkatnya. Namun ketika Mahisa Murti menangkisnya, maka tongkat itu bagaikan menggeliat dan M.M. menghindari sentuhan dengan senjata Mahisa Murti. Namun yang dilakukan kemudian oleh orang itu M.M. sangat M. mendebarkan jantung. Kepala ular pada tongkatnya itu seakan-akan benar-benar dapat M. mematuk seperti kepala seekor ular. Namun tidak untuk menggigit. Tetapi untuk M.M. mancarkan semacam cairan bisa Y.M. sangat berbahaya, tanpa menentuh lawannya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih juga berusaha untuk menghindar. Meskipun mereka M.M. miliki penangkal racun untuk melawan racun Y.M. terkuat, namun M.M. mereka menganggap bahwa racun orang itu terlalu kuat. Sehingga dengan demikian mereka berusaha untuk sedikit mungkin menyentuhnya. Sementara Mahisa Murti menghindar, maka Mahisa Pukat telah M.M. pergunakan senjatanya untuk M.N.I. erang. Demikian pula sebaliknya. Dengan demikian, maka serangan guru naga angkasa itu tidak pernah M.M. berikan kepuasan kepadanya. Setiap kali ia merasa bahwa sasarannya berhasil melepaskan diri. Namun dalam pada itu, ia pun selalu berusaha untuk menghindari sentuhan dengan senjata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Tetapi akhirnya guru naga angkasa itu pun M.N. nyadari bahwa racunnya yang disemburkan lewat kepala ularnya tidak berarti sama sekali. Kedua anak muda itu betapapun tangkasnya, namun setitik dua titik, racunnya tentu ada yang mengenai M.M. reka. Namun setelah bertempur beberapa lama, akibatnya tidak terasa sama sekali, sehingga guru naga angkasa itu pun mengumpet di dalam hati, anak iblis ini M.M. memang luar biasa. Selain mampu menghisap tenaga dan kemampuan orang lain, juga M.M. miliki penangkal racun yang betapapun kuatnya. Dengan demikian, maka guru naga angkasa harus M.M. pergunakan Caroline untuk M. menundukkan anak muda itulah tidak dapat M.M. pergunakan T. Ongkatnya karena setiap benturan akan berakibat buruk baginya. Karena itu, maka yang dilakukan oleh guru naga angkasa itu kemudian adalah M.M. pergunakan jenis senjata yang lain yang bukan saja berbahaya karena bisanya, tetapi juga karena ketajamannya. Ketika M.M. mereka bertempur semakin sengit, maka Mah Isamurti terkejut ketika seleret sinar menyambarnya. Bukan lontaran bara yang M.M. memanjang, tetapi pisau-pisau K.M. yang berterbangan. Guru naga angkasa itu M.M. nyadari bahwa racun pisau itu pun tidak akan mampu melumpuhkan lawan-lawannya yang M.M. si muda itu. Tetapi jika lontarannya dengan sekuat tenaga itu dapat mengenai sasarannya di arah dada, maka pisau kecil itu tentu akan menghunjam sampai ke jantung. Dengan tangkasnya Mah Isamurti berusaha untuk menghindarinya. Tetapi ternyata serangan itu begitu tiba-tiba dan tidak terduga sebelumnya. Mah Isamurti M.M. perhitungkan bahwa orang itu tentu akan melontarkan ilmu naga pasa dalam tataran Y. Ang lebih tinggi dari yang pernah dilakukan oleh naga angkasa dan naga pratala. Namun ternyata yang dilakukan adalah lain. Sehingga, tanda-tanda untuk menirang pun tidak dikenal oleh Mah Isamurti sebagaimana ia pernah melihat naga angkasa melakukannya. Karena itu, maka Mah Isamurti telah terlambat sekejap. Ia tidak berhasil M.M. bebaskan diri dari ujung pisau itu meskipun pisau itu tidak mengenai dadanya. Tetapi pisau itu telah M.M. nyambar lengannya. Mah Isamurti berdesis M. menahan perasaan pedih yang terasa M.M. atuk, lengannya itu. Seperti serangan naga pratala yang mengenai kaki Mah Isamurti, maka terasa luka itu menjadi sangat panas. Tetapi Mah Isamurti tidak sempat tertegun terlalu lama. Guru naga angkasa itu telah bersiap pula untuk melakukan serangan berikutnya. Namun serangan Mah Isamukat telah menjagahnya. Ujung pedang Mah Isamukat yang bagaikan menjulurkan lidah api itu telah M.M. desak lawannya untuk meloncat menghindar. Namun ia sama sekali tidak menangkis dengan tongkatnya yang dipeganginya dengan tangan kirinya. Sementara itu tangan kanannya telah bergerak dengan cepat sekali. Sebilah pisau kecil telah melayang dengan kecepatan I.M. sangat tinggi mengarah ke leher Mah Isamukat. Tetapi Mah Isamukat yang melihat serangan serupa atas Mah Isamurti, M.M. buatnya M.M. menjadi lebih berhati-hati. Dengan tangkasnya Mah Isamukat telah bergeser ke samping, sehingga pisau itu tidak mengenainya. Dalam pada itu Mah Isamurti pun telah M. menjulurkan pedangnya pula. S.M. mentara lukanya Yeang bagaikan dijilat api itu telah mulai mendingin. Darah yang mencair mengalir dari lukanya menghanyutkan racun Yeang terdapat pada pisau-pisau kecil itu. Guru Naga Angkasa mengumpet. Ia sadar bahwa dengan demikian racunnya sama sekali tidak dapat bekerja di dalam tubuh lawan-lawannya itu. Apalagi pisau-pisaunya tidak selalu dapat mengenai sasaran-sasarannya. Sementara kedua anak muda itu telah menyerang bergantian. Tetapi Guru Naga Angkasa itu M.A. si M.M. miliki beberapa buah pisau beracun. Yang penting baginya kemudian adalah bukan lagi racunnya. Tetapi ketajaman pisau-pisau kecil itu telah ternyata mampu mengoiakan lengan Mah Isamurti. Jika ia berhasil M.M. ngoyak leher anak-anak muda itu, maka ia akan dapat segera M.N.I. lesaikan pertempuran itu. Namun kedua orang anak muda itu ternyata mampu bergerak cepat sekali. Serangan-serangan mereka mulai M.M. bingungkan. Keduanya mampu mengisi serangan-serangan M mereka dengan rapat sekali. Meskipun demikian, maka Guru Naga Angkasa itu masih mampu berloncatan M menghindari serangan dua buah pusaka yang mendebarkan itu. Kadang-kadang orang itu melenting tinggi bagaikan terbang. Namun kemudian berguling dan menggeliat seperti seekor ular. Pada saat ia yang tidak terduga, maka pisau-pisaunya menyambar ke arah leher sebagaimana M.M.M. direncanakan. Tetapi serangan-serangan itu sulit untuk dapat mencapai sasaran, karena kedua orang anak muda itu M.M.M. miliki kemampuan yang tinggi. Namun Naga Angkasa M.N.I. yaksikan pertempuran itu masih juga berdebar-debar. Ia sadar bahwa Gurunya M.A.C. belum sampai ke ilmu puncaknya. Jika Gurunya benar-benar mengetrapkan ilmunya Naga Pasa, apakah anak-anak muda itu akan mampu mengatas ini ya? Sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat ternyata telah berusaha untuk bertempur pada jarak yang pendek. Keduanya berusaha menyusup di antara serangan-serangan lawan M.M. mereka untuk M.M. menggapainya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih berusaha untuk M.M. buat benturan-benturan betapapun kecilnya. Tetapi Guru Naga Angkasa selalu menghindarinya. Ia sudah merasa bahwa benturan-benturan yang pernah terjadi pada permulaan dari pertempuran itu telah menyusut tenaga dan kemampuannya meskipun belum terlalu banyak. Jika benturan atau sentuhan masih akan terjadi lagi, berarti bahwa ilmu dan kemampuannya akan menjadi semakin susut lagi. Namun semakin lama, maka persediaan pisaunya menjadi semakin berkurang, sehingga akhirnya Guru Naga Angkasa itu sudah tidak M.M. punyai pisau lagi untuk dilontarkan kepada kedua orang lawannya itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menyadari bahwa pisau-pisau kecil lawannya telah habis. Namun M.M. mereka pun menyadari bahwa masih ada K.M. mungkinan lain yang barangkali justru lebih berbahaya dari sekedar lontaran pisau-pisau kecil. Sebenarnya lah Guru Naga Angkasa itu M.M. memang tidak M.M. punyai pilihan lain. Ketika kedua anak muda itu menjadi semakin mendekat, sementara Teongkatnya tidak akan pernah lagi dipergunakan untuk menangkis setiap serangan, maka Guru Naga Angkasa itu telah memutuskan untuk M.M. pergunakan ilmu puncaknya. Jika ia tidak segera M.M. pergunakannya, maka kedua pusaka anak-anak muda itu tentu akan mampu menggapainya. Dengan demikian, maka Guru Naga Angkasa itu telah mengambil jarak. Ia pun segera M.M. usatkan nalar budinya. Ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat siap untuk menyerangnya, maka lawan mereka itu pun telah menghantarkan ilmu-nya yang jarang ada duanya. Naga Pasa, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang menyadari betapa dasyatnya ilmu itu, telah M.M. persiapkan diri mereka pula. Sehingga demikian ilmu Naga Pasa itu meluncur dari telapak tangan Guru Naga Angkasa, Mahisa Murti maupun Mahisa Pukat akan mampu M.M. bebaskan dirinya. Tetapi ilmu itu M.M. memang sangat dasyat. Tidak sekedar iontaran bara api yang terjulur M.M. manjang. Tetapi yang terlontar dari telapak tangan orang itu adalah api yang menyala meluncur M.M. manjang. Api yang menjulur itu pun seakan-akan merupakan uluran lidah api yang menimbur dengan dasyatnya. Ketika Mahisa Murti meloncat menghindari seambaran api itu, maka ternyata api yang terjulur M.M. manjang itu mampu menyapu ke arah Mahisa Murti berloncatan. Dengan demikian maka Mahisa Murti telah meloncat dan meloncat menghindar. Demikian pula ketika api itu menyapu ke arah Mahisa Pukat. Api yang terjulur M.M. manjang itu, bagaikan tali yang kemudian melingkar menjerat sasorannya. Tetapi Mahisa Pukat sempat meloncat tinggi. Ketika lingkaran itu kemudian menjerat, Mahisa Pukat berhasil melepaskan dirinya meskipun perasaan sakit dan panasnya api telah emeni engat tubuhnya. Demikian ujung api yang terjulur itu gagal e menjerat Mahisa Pukat, maka api itu seakan-akan telah menjadi padam. Namun bukan berarti bahwa serangan-serangan guru naga angkasa itu berakhir. Naga angkasa sendiri menjadi sangat berdebar-debar. Hampir tidak ada orang yang pernah lolos dari serangan maut itu. Api yang di saat terakhir melingkar dan menjerat itu, biasanya akan meremukan tulang-tulang seseorang sebagai dililit oleh seekor naga. Namun panasnya api dari ilmu itu akan dapat M.M. bakar kulit daging orang yang terjerat itu. Namun anak muda itu berhasil melepaskan dirinya. Naga angkasa menarik nafas dalam-dalam. Ia em memang merasa bersyukur bahwa serangan gurunya tidak M.M. bunuh anak-anak muda itu. Namun naga angkasa juga em rasa kekagumannya atas anak-anak ye yang masih muda yang telah M.M. miliki ilmu yang sangat tinggi itu. Dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat ye yang tangkas berpikir itu justru telah meloncat saling menjauh. Mereka harus berusaha untuk mengatasi serangan ilmu lawannya. Bahkan ilmu itu bukan saja meluncur dan menyerang sasaran, namun kemampuannya menyapu daerah yang cukup luas. Kemudian M.M. buat lingkaran dan M. menjerat sasaran, telah M.M. buat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat harus mencari kereye yang paling baik. Guru naga angkasa itu M.M. memang termangu-mangu. Namun bahwa kedua anak muda itu telah berpencar, guru naga angkasa itu dapat mengerti. Bagi kedua anak muda itu, maka jarak di antara mereka akan sangat penting artinya. Sejenak kedua belah pihak saling mengamati lawannya. Kedua belah pihak telah M.M. utuskan untuk sampai ke puncak ilmu mereka masing-M. asing. Sejenak kemudian maka perfempuran yang menentukan itu pun telah mulai M.M. bakar lingkungan yang sebelumnya terasa tenang itu. Guru naga angkasa telah mulai melontarkan serangannya M.M. ngarah ke Mahisa Murti. Dengan tangkasnya Mahisa Murti meloncat menghindar. Namun ketika serangan lawannya itu bergerak M.M. nyusulnya dengan sapuan yang M.M. anjang, maka Mahisa Murti justru menjatuhkan dirinya. Tetapi serangan itu terputus. Mahisa Pukat tidak. M.M. biarkan Mahisa Murti M.M. ngalami kesulitan menghindari serangan yang sangat berbahaya itu. Tetapi dengan mengerahkan kemempuannya, Mahisa Pukat pun telah menyerang pula. Tidak dengan loncatan panjang serta pedang terjulur. Tetapi Mahisa Pukat telah menghentakan pedangnya, sekaligus melontarkan ilam unyah yang menggetarkan lawannya. Guru Naga Angkasa melihat seleret sinar kehijauan meluncur ke arahnya. Karena itu, maka ia harus menghentikan serangannya. Dengan cepat ia meloncat menghindari serangan lawannya yang masih muda itu. Namun yang ternyata M.M. miliki kemampuan yang sangat tinggi. Sambil berguling Guru Naga Angkasa itu telah M.M. persiapkan diri. Ketika ia melihat Mahisa Murti bangkit dan berdiri tegak, maka ia telah mengulangi serangannya sambil masih saja berbaring di atas tanah. Mahisa Murti yang merasa baru saja terlepas dari serangan Guru Naga Angkasa itu terkejut bukan buatan. Ia tidak mengira bahwa serangan itu akan datang demikian cepatnya. Dengan serta Mertama Isamurti pun sekali lagi telah menjatuhkan dirinya dan berguling menghindari sapuan ilmu lawannya. Mahisa Murti M.M. memang dapat melepaskan diri dari lilitan ilmu Naga Pasaya Angdasyat itu. Namun sentuhan ilmu itu benar-benar telah M.M. buat jantungnya berdebaran. Lengannya yang tersentuh ilmu itu M.M. menjadi bagaikan tersentuh oleh bara besi baja. Kulitnya, bahkan sebagian dagingnya telah terkelupas. Perasaan sakit yang sangat telah menggigit lukanya. Namun sebelum ilmu lawannya itu bergeser kembali ke arahnya, sekali lagi Mahisa Pukat telah M.M. nierang. Tetapi yang terakhir Mahisa Pukat tidak menierang dengan hentakan ilmunya. Tetapi ia sempat meloncat mendekat. Sambil M.M. ngulurkan pedangnya ia berusaha menggapai tubuh Guru Naga Angkasa itu. Guru Naga Angkasa yang sedang M.M. usatkan perhatiannya kepada Mahisa Murti juga tersentak oleh serangan itu. Hampir di luar sadarnya Guru Naga Angkasa itu telah M.M. pergunakan tongkat di tangan kirinya untuk menangkis serangan itu. Mahisa Pukat yang merasa mendapat kesempatan itu tidak segera menarik serangannya. Ia justru M. mencoba untuk mengungkit senjata lawannya. Mahisa Pukat sama sekali tidak berusaha untuk melemparkan tongkat lawannya itu. Tetapi dengan demikian maka pedangnya ia seakan-akan M.M. belit itu mendapat kesempatan untuk mengetrapkan ilmunya yang lain. Ketika Guru Naga Angkasa itu sadar, maka ia pun telah meloncat menjauh sambil berteriak kau licik. Licik sekali. Belitan pedang Mahisa Pukat M.M. memang agak lama. Seolah-olah Mahisa Pukat ingin berusaha melepaskan pegangan Guru Naga Angkasa itu atas tongkatnya. Namun dengan demikian maka Mahisa Pukat telah menyusut sebagian dari kekuatan dan kemampuan lawannya. Dalam pada itu, Mahisa Murti Yeang telah terlepas dari kejaran ilmu lawannya tidak meniiani-iakan waktu. Demikian, Guru Naga Angkasa itu terbebas dari serangan Mahisa Pukat sambil mengumpat-umpat, maka serangan Mahisa Murti pun telah meluncur seakan-akan M. meloncat dari ujung pedangnya yang kehijau-hijauan. Tetapi serangan itu sama sekali tidak mengenai sasaran. Guru Naga Angkasa telah berhasil melenting keluar dari garis serangan. Namun demikian ia berdiri tegak, maka ujung pedang Mahisa Pukat telah menggapainya. Demikian cepatnya mengarah langsung ke dada. Tidak ada care lain kecuali M. menangkis lagi serangan itu. Tetapi orang itu M. ngumpat semakin kasar, kau iblis yang licik. Kau M. pergunakan ilmu pencuri serta pengecut. Mahisa Pukat tidak menjawab. Tetapi ia telah em-em buru lawannya sehingga seakan-akan lawannya tidak sempat melontarkan serangannya yang dahsyat berlandaskan ilmu Naga Pasa. Tetapi guru Naga Pasa itu berhasil mengambil jarak dari Mahisa Pukat. Namun sekali lagi Mahisa Murti sempat mendahuluinya menierang. Ilmunya telah dilandasi oleh kemarahan yang luar biasa. Apalagi lengannya telah dilukai oleh ilmu Naga Pasa. Guru Naga Angkasa itu em-emang harus berloncatan menghindari serangan itu. Tetapi sekaligus ia sempat menyerang Mahisa Pukat, yang masih termangu-em-mangu. Mahisa Pukat em-emang sempat menghindar. Tetapi ternyata bahwa pundaknya masih juga tersentuh serangan itu. Namun demikian orang itu em-em ini erang Mahisa Pukat. Mahisa Murti lah ya yang berhasil em meloncata em mendekat. Bahkan ujung pedangnya sempat menggapai lawannya. Meskipun hanya segores tipis, tetapi ujung pedang itu telah melukai dada Guru Naga Angkasa. Luka itu em-emang em-em punyai akibat ganda. Susutnya kekuatan dan kemampuannya serta darahnya yang mulai menepes. Guru Naga Angkasa itu em menggeram em marah. Anak-anak muda itu ternyata sulit untuk ditundukan. Tetapi Guru Naga Angkasa itu sama sekali tidak em-em pun mengingkari kenyataan. Kedua anak muda itu benar-benar. Anak muda yang berilem U tinggi. Meskipun sejak semula orang itu em-em nyadari, apalagi karena seorang di antaranya telah berhasil em-em bunuh anaknya, namun kenyataan yang dihadapinya masih mengejutkannya. Anak-anak muda itu meskipun berhasil dilukainya, tetapi em mereka juga berhasil melukainya. Bukan saja luka yang menggores kulitnya, tetapi anak-anak muda itu telah menyusutkan kekuatan dan kemampuannya, sehingga rasa-rasanya Guru Naga Angkasa itu menjadi mulai letih. Tetapi bagaimanapun juga, Guru Naga Angkasa itu berniat untuk em-em bunuh anak-anak muda itu sebelumnya. Ia benar-benar akan em-em hukum muridnya yang dianggapnya berhianat. Untuk mengurangi kegelisahannya, tiba-tiba saja Guru Naga Angkasa itu berteriak, cepat, bunuh ketiga orang itu jika kau ingin aku tempuni. Jika aku selesai dengan kedua orang anak ini dan kau belum em-em bunuh mereka bertiga, maka aku akan em-em bunuhmu. Naga Angkasa termangu-mangu sejenak. Tetapi ia tidak dapat merubah ketetapan hatinya. Ia tidak lagi ingin em-em musuhi anak-anak muda yang dianggapnya telah menyelamatkan hidupnya itu. Karena itu, maka Naga Angkasa itu sama sekali tidak beranjak dan tempatnya. Sementara itu, Mah Isha Semu, Wan Tilan dan Mah Isha Amping masih berada di tempatnya. Mereka em-em perhatikan pertempuran itu dengan saksama. Namun em-em merasa bahwa mereka tidak akan dapat berbuat sesuatu. Mereka hanya dapat menyaksikan apa yang bakal terjadi. Mereka telah bersiap em menghadapi segala KM mungkinan yang paling buruk sekalipun. Jika Mah Isha Murti dan Mah Isha Pukat tidak mampu em-em menangkan pertempuran itu, maka mereka pun tentu akan terbunuh juga. Dalam pada itu, maka pertempuran antara kedua orang anak muda itu melawan guru Naga Angkasa menjadi semakin sengit. Kedua belah pihak telah berhasil saling melukai. Gorsan-gorsan dan luka-luka bakar telah em-em bekas di punggung Mah Isha Murti. Sedangkan lambung Mah Isha Pukat bagaikan telah disentuh bara. Namun sementara itu, keadaan guru Naga Angkasa pun menjadi semakin sulit. Luka-lukanya menjadi semakin banyak. Serang Mah Isha Murti dan Mah Isha Pukat datang beruntun susul menyusul. Sementara itu, sentuhan-sentuhan benar-benar telah menyusutkan kekuatan dan kemampuannya. Meskipun demikian, Mah Isha Murti dan Mah Isha Pukat masih harus berhati-hati. Guru Naga Angkasa benar-benar seorang yang em-em miliki ilmu yang sangat tinggi. Namun Mah Isha Murti dan Mah Isha Pukat yang masih muda itu em-em miliki tekat em-em pu em-em membangi gejolak ilmunya, sehingga dengan DM ikian, em-em mereka masih berjuang terus untuk em-em ngatasi kesulitan demi kesulitan. Kemarahan guru Naga Angkasa tidak terkekang lagi ketika ia merasa tenaganya em menjadi semakin susut. Serangan-serangannya terhambur tidak lagi dengan perhitungan. Setiap saat dan kesempatan, guru Naga Angkasa telah em melontarkan serangannya dan menyapu daerah yang luas. Namun setiap kali serangan Mah Isha Murti dan Mah Isha Pukat berganti-ganti telah em mematahkan serangannya. Tetapi akhirnya Mah Isha Murti dan Mah Isha Pukat pun mulai merasa letih setelah mengerahkan segenap kemampuan mereka. Karena itu, maka Mah Isha Murti pun kemudian telah em-em berikan isyarat kepada Mah Isha Pukat untuk dapat menyerang bersama-sama. Mah Isha Pukat tanggap akan isyarat itu. Namun untuk mendapatkan kesempatan em memang terlalu sulit. Tetapi keduanya telah berusaha untuk melakukannya. Pada saat-saat terakhir, kedua belah pihak seakan-akan telah kehilangan kendali. Sasaran-sasaran mereka pun menjadi semakin kabur. Namun justru karena itu, maka serangan-serangan itu semakin sulit untuk diperhitungkan. Pada saat yang demikian, maka Mah Isha Murti dan Mah Isha Pukat semakin berusaha untuk lebih cepat menyelesaikan pertempuran itu. Pada saat-saat kegarangan guru naga angkasa menjadi semakin emeng muncak, justru karena tenaganya terasa semakin susut, maka Mah Isha Murti dan Mah Isha Pukat pun telah berusaha untuk menyerang em mereka dari arah ye yang berbeda. Namun sementara itu, kedua orang anak muda itu telah menjadi semakin mendekat. Ketika kesempatan itu terbuka, maka Mah Isha Murti dan Mah Isha Pukat telah meloncat dengan cepat, bergabung menjadi satu. Kedua senjata mereka seakan-akan telah disatukan, sementara mereka em memusatkan segenap tenaga dan kemampuan yang ada pada mereka. Guru naga angkasa melihat kedua anak muda itu meloncat saling em mendekat. Dengan serta merta orang itu telah melepaskan ilmunya, naga pasa, untuk menyerang kedua orang anak muda itu. Tetapi pada saat yang bersamaan, Mah Isha Murti dan Mah Isha Pukat telah melepaskan ilmunya pula. Dilandasi dengan dasar KMM Puan Ilmu Mereka Bajra Geni maka mereka telah melontarkan serangan didorong oleh penguasaan mereka atas ilmunya ye yang lain lewat ujung pedang em mereka yang bagaikan menyala. Dengan demikian, maka kedua belah pihak telah saling menyerang dengan landasan ilmu masing-em asing yang dasyat. Ketiga orang itu pun kemudian telah melangkah satu-satu mendekati Mah Isha Murti dan Mah Isha Pukat yang menunggui naga angkasa. Ketiganya pun kemudian berdiri termangu-mangu beberapa langkah dari tubuh guru naga angkasa yang terbaring itu. Aku akan menguburkannya. Hanya itu ye yang dapat aku lakukan sekarang ini sebagaimana aku lakukan atas adik seperguruanku, desis naga angkasa. Tidak seorang pun yang menyaut. Sementara naga angkasa pun KM Udian berkata pula, Tetapi aku tidak tahu siapa yang akan melakukannya atasku jika pada suatu saat aku harus mati apapun alasannya. Mah Isha Murti dan Mah Isha Pukat masih saja berdiam diri. Namun ketika KM Udian naga angkasa itu berdiri, Mah Isha Murti pun berkata, Kami akan MM bantumu. Terima kasih, berkata naga angkasa. Dengan demikian, maka naga angkasa tidak melakukannya sendiri. Dengan alat-alat yang ada pada mereka, maka mereka telah MM ubur guru naga angkasa itu di bawah sebatang pohon yang akan dapat dikenali oleh naga angkasa jika diperlukan. Dengan bebatuan naga angkasa MM berikan pertanda pada kuburan itu. Sejenak naga angkasa berdiri dengan kepala tim duk merenungi seongguk bebatuan. Di bawah bebatuan itu gurunya terbaring MMBku. Sekarang aku sendiri, berkata naga angkasa tanpa berpaling kepada siapapun. Kau masih MM punyai beberapa orang suadara. Superguruan, berkata Mah Isha Murti. Naga angkasa menarik nafas dalam-dalam. Katanya apakah mereka akan dapat menerima aku? Kenapa? bertanya Mah Isha Murti. Bukankah kau tahu sendiri apa yang telah dilakukan guru atasku? Naga angkasa itu justru bertanya. Ya, Mah Isha Murti mengangguk. Katanya kemudian, tetapi bukankah kau tidak bersalah? Jika guru berniat menghukumku, maka aku tentu berbuat salah terhadap perguruanku. Jawab naga angkasa dengan demikian. Maka setiap Murti dari perguruanku tentu akan mengutuhku. Jika mungkin mereka pun akan dapat MM bunuhku. Bahkan mungkin saat ini ada di antara saudara-saudara seperguruanku yang mengawasi aku. Mungkin ada yang MN nyaksikan meskipun dari kejauhan apa yang terjadi atas guru, sementara aku di sini tidak berbuat apa-apa. Atau bahkan guru telah MN bawa 1-2 orang muridnya untuk menyaksikan apa yang terjadi. Mah Isha Murti dan Mah Isha Puka termangu-mangu sejenak. Agaknya yang dikatakan oleh naga angkasa itu benar. Mungkin gurunya telah MN bawa 1-2 orang muridnya dan ditinggalkannya di tempat yang agak jauh untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Karena itu, berkata naga biarlah aku pergi bersama kalian. Aku tidak akan bergabung dalam arti yang sebenarnya. Aku hanya ingin berjalan bersama kalian agar ada kawan yang dapat aku ajak terbicara. Kemudian pada suatu saat dapat saja kita berpisah jika kita sudah sampai pada kepentingan kita yang berbeda. Mah Isha Murti menarik nafas dalam-dalam. Katanya, jika kau hanya ingin pergi bersamaku, maka sudah barang tentu aku tidak berkeberatan. Tetapi kita hanya seperjalanan. Tidak lebih dari itu, naga angkasa mengangguk kecil. Katanya, ya, kita hanya seperjalanan. Mah Isha Murti dan Mah Isha Puka tidak dapat M menolak keinginan naga angkasa. Karena itu, maka setelah mereka berbenah diri, maka mereka pun telah berjalan bersama. Naga angkasa yang merasa dirinya sendiri, mendapat kawan seperjalanan. Kau akan pergi kemana? Bertanya Mah Isha Murti kepada naga angkasa. Aku tidak em-em punyai tujuan lagi. Aku tidak dapat kembali kepada pokan. Karena itu, em-a-ka aku em-emang ingin bertualang. Mungkin aku dapat menempuh laku sebagaimana kalian jalani. Tapang Rande. Mudah-mudahan dengan demikian aku akan em mendapat kesempatan untuk em-em ngurangi kesalahan-kesalahan. Yang pernah aku perbuat sebelumnya, naga angkasa berhenti sejenak, lalu tetapi aku tidak em-em miliki bekal seperti kalian. Ilmuku masih jauh ketinggalan, sementara sebagian dari kekuatan dan ilmuku sudah kau hisap. Hanya berlaku untuk sementara, jawab Mah Isha Murti, kekuatan dan ilmumu akan pulih kembali selama beberapa saat. Mudah-mudahan esok saat matahari terbitka sudah mendapatkan semuanya. Naga angkasa mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun berdesis, terima kasih. Dengan bekal yang lebih banyak, maka aku akan dapat berbuat lebih banyak dalam mem menjalani laku tapang Rande. Semoga kau berhasil. Bukankah dalam perjalananmu selama menjalani laku, kawakan em-em perdalam ilmumu, bertanya Mah Isha Pukat. Naga angkasa menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, aku em-emang berpikir demikian. Aku telah em-ewarisi semua unsur ilmu yang dimiliki guru. Tetapi masih terlalu wantah. Aku harus em-engembangkannya. Demikianlah, maka perjalanan sekelompok kecil itu menjadi semakin ramai. Mereka menjadi berjumlah enam orang. Karena itu maka kelompok itu menjadi semakin menarik perhatian. Ketika mereka singgah di sebuah kedai, maka orang-orang yang sudah ada di dalam kedai itu pun saling bertanya-tanya. Enam orang datang bersama-sama. Namun wajah-wajah dari orang-orang itu tidak nampak menakutkan. Apalagi ketika mereka mulai berbicara memesan makanan dan minuman. Maka nampaknya ke enam orang itu cukup ramah dan bersikap baik. Meskipun demikian ketika ke enam orang itu kemudian meninggalkan kedai itu, pemilik kedai itu pun sempat menarik nafas dalam-dalam sambil bergumam, sokurlah. Mereka ternyata orang baik-baik. Tetapi nampaknya ada luka-luka di tubuh mereka. Orang-orang yang ada di kedai itu pun mengangguk-angguk. Semula M.R.K.M. memang mengira bahwa akan terjadi sesuatu dengan kehadiran enam orang sekaligus di kedai itu, meskipun seorang di antaranya adalah kanak-kanak. Tetapi anak itu pun telah M.M. bewa senjata di lembungnya. Sementara itu, keenam orang itu telah berjalan semakin jauh. Sekali-sekali mereka berhenti jika Mahisa Amping nampak letih. Di sore hari M.R.K. mandi di sebuah sungai yang tidak terlalu besar, tetapi airnya nampak jernih. Namun demikian, mereka sempat M.M. buat orang-orang yang berada di sawah ketakutan. Senjata-senjata yang ada di lembung. Mereka M.M.M. buat orang-orang yang melihat M.R.K. menjadi CMAS. Ketika malam turun, keenam orang itu sengaja tidak bermalam di banjar. Mereka merasa bahwa kehadiran M.R.K. akan dapat menimbulkan keresahan dari para penghuni padukuhan itu. Karena itu, maka mereka telah M.M. milih tempat yang tidak akan mengganggu siapapun meskipun sekedar mengganggu perasaan dan ketenangan. Di kaki sebuah bukit kecil M.M.M. mendapatkan tempat yang cukup baik bagi mereka. Mahisa Amting Yeang kecil itu pun sudah terbiasa tidur di tempat terbuka. Malam itu, Mahisa Murti dan Mahisa Puka telah M.M. bagi waktu untuk berjaga-jaga. Bagaimanapun juga, mereka tidak dapat M.M. percayakan diri kepada Mahisa Semu dan Wantilan, justru karena di antara M.R.K. terdapat naga angkasa. Meskipun menurut penglihatan lahiriah naga angkasa tidak berniat jahat, tetapi mereka tidak tahu apa yang sebenarnya tersimpan di hati orang itu. Namun ternyata sampai dini hari tidak terjadi sesuatu yang penting. Naga angkasa sendiri justru dapat beristirahat dengan baik. Hampir semalam suntuk ia tertidur nyenyak. Sebelum M.M. Atahari terbit, mereka semua telah bangun dan berbenah diri. Mereka tahu bahwa tidak jauh dari tempat itu terdapat sebuah parit yang cukup besar untuk mengalirkan air dari sebuah bendungan kebulak persawahan. Dengan demikian mereka akan dapat mandi di sungai itu. Tetapi ketika cahaya fajar semakin naik, maka naga angkasa yang dengan wajah tengadah M.M.andang langit yang kemerahan terkejut melihat tiga bayangan sosok yang berdiri di atas bukit. Tiga bayangan yang kemudian M. menjadi semakin jelas. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian telah berdiri di sebelah naga angkasa. Mereka pun melihat tiga sosok bayangan yang berdiri di atas bukit itu. Bahkan kemudian Mahisa Semu, Wan Silan dan Mahisa Amping pun telah melihat mereka pula. Siapa M. mereka bertanya Mahisa Murti apakah kau mengenalnya? Ya, aku mengenal mereka dengan baik. Mereka adalah adik-adik seperguruanku, jawab naga angkasa. Apakah kau dapat menduga, untuk apa mereka datang menjumpaimu? Bertanya Mahisa Pukat. Aku tahu pasti, jawab naga angkasa mereka datang untuk menghukumku. Dan kau akan menirahkan lehermu kepada mereka bertanya Mahisa Pukat. Mereka akan bertindak atas nama guru yang sudah tidak ada, Dais Naga Angkasa. Apakah kau akan M.M. biarkannya? Desak Mahisa Pukat pula. Naga angkasa termangu-emangu. Sementara Mahisa Pukat pun berkata, kau sudah berani menentukan sikap terhadap gurumu. Bagaimana sekarang terhadap saudara-saudara seperguruanku? Naga angkasa menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian dengan nada rendah ia berkata, aku telah menemukan kepribadianku sendiri. Aku telah terlepas dari ikatan perguruanku. Jika demikian, kau tentu akan M.M. punya sikap pribadi terhadap ketiga orang itu. Jika kau tidak berkeberatan, maka kami akan M.M. bantumu, berkata Mahisa Murti. Tidak. Berkata naga angkasa ini adalah persoalanku, namun kemudian suara naga angkasa merendah. Tetapi apakah aku sudah M.M. miliki seluruh kekuatanku kembali? Tentu sudah, jawab Mahisa Murti kekuatan dan ilmumu meskipun susut tetapi tidak seberapa. Naga angkasa menarik nafas dalam-dalam. Katanya, jika aku sudah M.M. miliki kekuatan dan I.L.M. uku dengan utuh, maka apapun yang terjadi tentu sudah adil. Seandainya aku terbunuh oleh mereka, maka itu sudah menjadi batas hidupku. Kalian tidak usah turut campur justru kalian masih harus menyembuhkan luka-luka kalian sendiri. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Namun mereka menyadari bahwa persoalan itu M.M.M. persoalan perguruan naga angkasa. Sebaiknya mereka M.M.M. tidak turut campur. Apalagi sebagaimana dikatakan oleh naga angkasa, mereka M.M.M. harus menyembuhkan luka-luka mereka. Tetapi jika melihat jumlah lawan naga angkasa, maka mereka tidak dapat mengatakan adil. Kecuali jika mereka akan tampil seorang demi seorang. Naga angkasa yang seakan-akan tahu apa yang dipikirkan oleh kedua orang anak muda itu pun berkata, Aku adalah murid tertua di perguruan kami. Karena itu, maka agaknya sudah adil jika aku harus melawan tiga orang adik-adik seperguruanku. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Mereka harus menyaksikan murid-murid perguruan naga angkasa itu berselisih. Nampaknya M.R.K.M. emang sedang berada di simpang jalan. Sementara itu, ketiga orang saudara seperguruan naga angkasa yang ada di bukit kecil itu telah bergerak turun. Ketika mereka M. menjadi semakin dekat, seorang di antara mereka bertiga melangkah maju. Seorang yang bertubuh tinggi tegap berkumis lebat. Di pergelangan tangannya di sebelah Kint melilit akar-akaran yang berwarna kehitam-hitaman. Sedang di pergelangan tangan kanannya dikenakannya kulit yang tebal dan lebar melingkari tangannya itu. Kakang naga angkasa, geram orang itu. Suaranya seperti guru Ye Ang menggelegar di langit. Ya, jawab naga angkasa. Kakang seharusnya sudah merasa untuk apa aku datang menemui Kakang pagi ini, berkata orang bertubuh raksasa itu. Kau ingin temui saudara tuamu Ye Ang sudah lama tidak berjumpa, berkata naga angkasa. Baiklah jika Kakang naga angkasa tidak ingin mengatakannya. Tetapi Kakang tentu tahu bahwa Kakang harus menyerahkan leher Kakang untuk kami penggal. Sejak kematian Kakang naga peratala dan kemudian guru, maka Kakang sudah menimbun dosa di dalam diri Kakang, berkata orang bertubuh raksasa itu. Naga angkasa yang menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kau benar, jika kau em emandang dari sisi perguruan kita dengan tanpa em menghiraukan landasan dasar nilai-nilai kehidupan secara umum. Apa maksudmu, bertanya raksasa itu? Ternyata di luar padepokan kita terdapat tatanan kehidupan Ye Ang sudah emapan. Kebenaran yang kita pegang teguh di dalam padepokan, harus diuji dengan kebenaran yang berlaku di dalam tatanan kehidupan yang lebih luas. Kita tidak dapat emeng anggap bahwa kita hidup dalam dunia kita sendiri sehingga segala sesuatunya dapat kita tentukan menurut penilaian kita tanpa menghiraukan tatan nilai yang sudah mapan dan justru berlaku dalam tatanan kehidupan luas, jawab naga angkasa. Aku tidak mengerti. Yang selama ini kita junjung tinggi adalah paugeran Ye Ang telah dibuat di dalam perguruan kita. Sikap hidup dan nilai-nilai kehidupan, berkata raksasa itu. Dunia kita emeng terlalu sempit selama ini. Coba katakan, apakah guru telah melakukan tindakan yang terpuji dengan eme merintahkan kepada kami, maksudku aku dan naga peratala untuk merampas milik orang lain, bertanya naga angkasa. Dari sisi itukah kau eme mandang? Apakah kau tidak berpikir tentang cita-cita dan gegayuhan? Guru tentu tidak akan eme merintahkan kalian eme ngambil milik orang lain jika yang akan diambil itu tidak eme miliki nilai-nilai tertentu yang lebih tinggi dari nilai-nilai kebenaran yang kau sebut mapan dan berlaku di dalam tatanan kehidupan Ye Ang luas itu, berkata raksasa itu. Jika kau bertolak dari sana, maka apakah salah jika pemilik dari benda-benda tertentu yang kita anggap eme miliki nilai melampau inilai-nilai yang mapan itu eme bela diri? Bertanya naga angkasa. Raksasa itu termangu-mangu. Dengan nada rendah ia berkata, setiap orang berhak eme bela diri serta eme pertahankan haknya. Jadi, jika demikian kau tidak akan dapat menyalahkan orang lain jika ia eme pertahankan haknya, berkata naga peratala. Sejak semula aku tidak berbicara tentang orang lain. Aku berbicara tentang kau, tentang kita, tentang perguruan kita, berkata raksasa itu. Milik orang lain itu merupakan batas antara kita, perguruan kita dan orang lain yang telah kita koyakan. Orang lain yang eme pertahankan haknya itu telah terlibat ke dalam persoalan dengan kita. Orang lain itu telah eme beunuh naga peratala karena eme pertahankan haknya, berkata naga angkasa. Persoalannya adalah, bahwa kau tidak berbuat apa-apa karena kematian itu. Kau justru eme niarah dan mohon ampun, berkata raksasa itu. Aku tidak pernah eme nyerah dan mohon ampun. Tetapi yang dilakukan oleh orang lain itu telah eme beuka hatiku sehingga aku eme nemukan sikap pribadiku. Perguruan kami telah bersalah, berkata naga angkasa, kemudian kalian tahu, bahwa aku tidak akan berbuat sesuatu bagi kepentingan pihak ye yang bersalah. Ini adalah satu kebenaran menurut tatanan nilai kehidupan ye yang luas. Nah, kau tahu, apa kata guru dan apa kata kalian. Kau eme nganggap bahwa aku telah menimbun dosa di dalam diriku karena aku berpihak kaya pada kebenaran. Ternyata kau menjadi cengeng. Tidak ada kebenaran tertinggi daripada menjalankan perintah guru, berkata raksasa itu. Naga angkasa menarik dalam-dalam. Katanya dengan nada rendah di sini kita akan menempuh jalan yang bersimpangan. Tetapi orang bertubuh raksasa itu menjawab, tidak. Kita akan selalu berjalan bersama-sama. Jika kau bersedia mengikuti jalanku, ema kau kita titik akan dapat berjalan bersama-sama. Orang itu mengeram. Katanya, kakang naga angkasa. Pada saat terakhir aku eme memutuskan, jika kakang naga angkasa tidak mau eme menuhi kewajiban sebagai seorang. Murid, maka apa boleh buat? Naga angkasa akan tersinkir dari perguruan. Bukan saja wadaknya, tetapi juga nyawanya. Naga angkasa termangu-mangu sejenak. Kemudian katanya, aku adalah saudara tua seperguruan bagi kalian. Jika tidak ada guru, ema kau perintahku sama nilainya dengan perintah guru. Kami tidak mengakui lagi kehadiran kakang naga angkasa di perguruan kita, jawab raksasa itu. Jika demikian maka bagiku sudah jelas, berkata naga angkasa. Jelas bagaimana bertanya raksasa itu. Kita tidak lagi dapat berjalan bersama. Aku akan melawan kalian. Kita bukan bersaudara lagi, berkata naga angkasa tegas.